Suara familiar itu membuat tubuh Luan gemetar. Dia segera berbalik untuk melihat ke bawah dan melihat sosok cantik berlari dari belakang dengan kecepatan kilat. Siapa lagi wajah yang terukir di jiwanya selain Liu Yi? Ketika Luan melihat Liu Yi muncul, dia tercengang. Kemudian, dia segera bergerak menuju Liu Yi, dan kedua gadis di sampingnya melakukan hal yang sama. Adegan mendadak ini mengejutkan seratus lima puluh orang dari delapan sekte. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka bersiap menunggu dan melihat apakah ada petunjuk. Kaki. Mereka bertiga segera bertemu dengan Liu Yi. Begitu mereka mendekat, Luan dan dua lainnya merasakan aura Liu Yi. Guru surgawi tingkat delapan. Dia memang seorang guru surgawi tingkat delapan. Liu Yi telah berhasil menerobos, tetapi Luan dan dua orang lainnya tidak terlihat senang sama sekali. Sebaliknya, mereka terlihat sangat serius. Luan mengerutkan kening dan bertanya pada Liu Yi dengan cemas, kamu keluar dari pengasingan lebih awal. Itu benar. Aura guru surgawi tingkat delapan yang dipancarkan Liu Yi sangat tidak stabil, dan bahkan ada tanda-tanda akan runtuh kapan saja. Hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu adalah keluar dari pengasingan lebih awal. Biasanya, ketika seseorang keluar dari pengasingan, mereka harus berulang kali mengedarkan sirkulasi ki di tubuh mereka untuk sepenuhnya membersihkan penghalang guru surgawi tingkat delapan. Mereka juga harus membersihkan sirkulasi garis keturunan mereka sepenuhnya ke alam baru, dan kemudian mengisi energi kosong di tubuh mereka. Hanya dengan demikian hal itu dapat dianggap sebagai terobosan total. Namun, situasi Liu Yi tidak seperti itu. Dia baru menyelesaikan langkah pertama, yaitu menerobos penghalang guru surgawi tingkat delapan. Itu saja, dia bahkan tidak sepenuhnya melewati penghalang, apalagi beredar dan meningkatkan wilayah garis keturunannya. Dalam hal ini, bahkan terdapat risiko bahwa penghalang tersebut akan ditutup kembali. Ini jelas bukan sebuah lelucon. Setelah ditutup, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wajah Liu Yi sangat pucat dan berkeringat. Dia jelas sangat lemah. Namun, dia tersenyum tipis dan tidak peduli sama sekali. Dia memandang Luan dan berkata, Bagaimana saya bisa mengasingkan diri dengan damai ketika sesuatu terjadi di rumah? Luan kaget saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa yang memberitahumu hal itu? Tidak ada yang memberitahuku. Liu Yi menatap wajah marah Luan dan berkata dengan lembut, Aku sendiri yang menebaknya. Itu benar, tidak ada yang akan mengganggu pengasingan Liu Yi. Tetapi karena itulah Liu Yi dapat menebaknya. Jika dalam keadaan normal, Luan, Yao, Si Cantik Yang, dan anggota keluarga lainnya pasti akan menjaganya saat dia dalam pengasingan. Meskipun dia telah menahan auranya selama pengasingannya, setidaknya, dia masih bisa merasakan situasi di sekitarnya. Namun, tidak ada seorang pun yang datang mengunjunginya selama dua hari. Tidak ada keraguan bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Suamiku, serahkan sisanya padaku. Liu Yi melihat ke arah Luan yang jelas-jelas khawatir dan marah dan berkata dengan lembut, Jika saya mengirim mereka pergi dengan cepat, saya dapat segera kembali dan menstabilkan wilayah saya. Hati Luan bergetar saat dia menganggup dan berkata, Oke. Si cantik yang bertanya, Tahukah Anda apa yang terjadi dalam dua hari terakhir ini? Saya tahu, kata Liu Yi, saya sudah bertanya di pulau itu sebelumnya. Mendengar perkataan Liu Yi, ketiganya terkejut. Meski begitu, Liu Yi tetap berkata, Tidak, yang sungguh mengejutkan. Namun, ketiganya sangat percaya pada keputusan Liu Yi. Mereka berempat terbang kembali ke langit dan menghadapi 150 orang itu lagi. Sebanyak 150 orang dari delapan sekte menatap keempat orang di kejauhan, terutama Liu Yi. Mereka semua tahu bahwa kata, Tidak, tadi datang dari wanita ini. Setelah berdiri diam di langit, Liu Yi maju selangkah dan berkata kepada semua orang dari delapan sekte, Saya adalah pemimpin aliansi APS, Liu Yi. Mendengar ini, para pemimpin delapan sekte mengerutkan kening. Kecuali Yan Che, tujuh sekte lainnya belum pernah melihat Liu Yi sebelumnya. Namun, mereka semua tahu bahwa pemimpin Ice Fire Alliance adalah seorang wanita. Mereka juga mengetahui bahwa wanita ini adalah istri Luan. Oleh karena itu, Luan masih menjadi pengendali sebenarnya dari seluruh aliansi APS. Namun, mereka tidak menyangka Luan akan mendorong seorang wanita keluar untuk menghadapi mereka. Apakah dia ingin mereka memiliki perasaan protektif terhadap jenis kelamin yang lebih adil? Bian Zhan, tetua dari sekte Yin yang ilahi, menarik nafas dalam-dalam dan berkata lagi, Pemimpin Liu, apakah Anda baru saja mengatakan tidak? Itu benar, meskipun Liu Yi lemah, suaranya sangat jelas dan tegas. Dia melirik ke 150 orang dan berkata tanpa ampun, jika kamu punya nyali, serang aliansi APS-ku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyerangku. Begitu dia mengatakan itu, semua orang dari delapan sekte terkejut. Bahkan Bian Zhan mengerutkan keningnya. Di belakang Liu Yi, Luan, Yao Che, dan Beauty yang juga terkejut di hati mereka. Setelah Liu Yi mengatakan ini, mereka bertiga segera bersiap untuk berperang. Namun, di permukaan, mereka tidak menunjukkan reaksi apapun, juga tidak ada sedikitpun kepanikan. Orang-orang dari delapan sekte saling memandang. Untuk sesaat, tidak ada yang berani menyerang. Bian Zhan mengertakan gigi. Ia harus mengakui bahwa kemunculan wanita ini secara langsung telah mengganggu semua rencana mereka. Faktanya, kesepakatan yang dicapai oleh delapan sekte adalah jika Ice Fire Alliance tidak mengambil inisiatif untuk menyatakan perang, mereka akan melakukannya. Jika Ice Fire Alliance mengambil inisiatif untuk menyatakan perang, mereka hanya bisa menunggu. Alasannya sangat sederhana. Jika aliansi APS tidak mengambil inisiatif untuk menyatakan perang dan dipaksa oleh sekte lain, itu berarti aliansi APS memiliki keraguan dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Namun, jika aliansi APS mengambil inisiatif untuk menyatakan perang, satu-satunya kemungkinan adalah mereka mendapat dukungan Fuyu. Para pemimpin tujuh sekte lainnya juga terlihat serius, tetapi mereka semua memandang Bian Zhan. Kali ini, Bian Zhan lah yang berbicara dari awal hingga akhir. Mereka tidak ingin mengatakan apapun saat ini. Dengan cara ini, meskipun misinya gagal, mereka dapat menyerahkan semua tanggung jawab kepada Bian Zhan. Tujuh sekte lainnya semuanya memandangnya. Bian Zhan juga mengertakan gigi, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, Tuan aliansi Liu, maksudmu? Kamu ingin mengambil inti kristal ini untuk dirimu sendiri? Inti kristal ini milikku. Mengapa aku harus mengambilnya? Liu Yi segera memarahi, tapi kalian, kalian tidak punya alasan apapun. Kalian berani datang ke rumah saya dan bertindak begitu tidak bermoral. Apakah kalian sudah kehilangan semua moral dan kehormatan kalian? Mendengar omelan Liu Yi tanpa menunjukkan wajah apapun, orang-orang dari delapan sekte semuanya gemetar. Mereka mengertakan gigi, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Harus dikatakan bahwa bahkan tiga orang di samping Liu Yi pun berkeringat. Wajah Bian Zhan pucat pasti. Dia tidak menyangka wanita ini begitu sombong. Namun, karena dia mengatakannya, dia tidak punya alasan untuk menyerang. Pada malam sebelum kemarin, kita semua mendapat hasil panen. Kamu hanya mengira aliansi APS kita mendapat lebih banyak dan kamu mendapat lebih sedikit. Liu Yi menatap Bian Zhan dengan mata tajam dan berkata dengan keras, Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari delapan sekte semuanya gemetar. Jelas sekali, ada titik balik. Mata Bian Zhan menjadi dingin, dan dia langsung bertanya, Kesempatan apa? Kesempatan untuk mendistribusikan kembali. Liu Yi mencibir dan berkata, Persaingan yang adil adalah aturan surga. Dua hari kemudian, di tempat ditemukannya tulang-tulang itu, Anda mengembalikan semua barang yang Anda tambang di sana ke laut. Aliansi APS kami juga akan membuang inti kristal yang telah diregenerasi ke laut. Berdasarkan situasi pada hari itu, kami akan mengulanginya lagi. Saat dia mengatakan itu, mata Liu Yi menjadi lebih tajam. Dia menatap wajah semua orang dan berkata, Hidup dan mati sudah ditakdirkan, dan kekayaan serta kehormatan ditentukan oleh surga. Pada saat itu, jika aliansi APS kita masih mengambil inti kristal ini, siapapun yang berani mengatakan, Tidak, kepada aliansi APS kita, saya berjanji akan membuat seluruh keluarganya menghilang. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari delapan sekte semuanya gemetar. Kecuali para pemimpin delapan sekte, semua orang sangat marah. Mereka bahkan melepaskan auranya, berharap bisa menyerang aliansi APS yang arogan sekarang juga. Namun, para pemimpin dari delapan sekte terdiam saat ini. Bahkan kemarahan di wajah Bianzan berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh keseriusan. Dalam pandangan mereka, sikap Liu Yi dengan jelas menyampaikan pesan. Itu adalah, Fuyu memang akan membantu Luan menyelesaikan masalahnya, tapi dia tidak bisa melakukannya dengan mudah. Jika Fuyu bisa melakukannya dengan mudah, Ice Fire Alliance tidak akan menyerahkan inti kristalnya sama sekali. Jika Fuyu tidak bisa melakukannya, wanita ini pasti tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Di hadapan klan Hachiko, terutama klan Fu terkuat, bahkan pemimpin sekte pun tidak mudah marah, apalagi mereka. Dibandingkan dengan pertarungan sesungguhnya, mereka hanya ingin mendapatkan inti kristal regeneratif. Sekarang wanita ini telah mengajukan syarat baru, mereka harus mempertimbangkannya. Jika situasi pada hari itu direkonstruksi sepenuhnya, delapan sekte memiliki total 300 master surgawi level delapan, sedangkan aliansi APS hanya memiliki Luan dan Putri Semoku. Bagaimana mereka bisa punya modal untuk bersaing dengan mereka? Dengan cara ini, inti kristal regeneratif pasti akan menjadi objek dari delapan sekte. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Dengan membuat keputusan seperti itu, aliansi APS tidak hanya tidak akan mendapatkan objek transaksi, mereka bahkan tidak akan mendapatkan sepotong mayat pun. Oke. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Bian Zhan segera berkata dengan lantang, saya setuju atas nama sekte ilahi yinyang. Melihat Bian Zhan telah berbicara, para tetua inti dari tujuh sekte lainnya tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Mereka menganggup dan berkata, saya setuju. Karena kamu setuju, sampai jumpa di laut dua hari kemudian. Liu Yi dengan dingin menatap ke seratus lima puluh orang itu dan berteriak, aku tidak akan mengantarmu pergi. 1972. Suara kuat Liu Yi sangat keras dan jelas. Itu menyebar ke seluruh langit dan pulau, sangat memukul hati semua orang. Orang-orang dari delapan sekte semuanya memelototi Liu Yi. Hanya delapan tetua inti yang memandang Liu Yi dengan mata bermartabat. Delapan tetua tidak mengatakan apapun. Mereka berbalik dan berkata kepada orang-orang dari sekte mereka, ayo pergi. Segera, orang-orang dari delapan sekte menghilang dari pulau APS. Ketika semua orang di pulau APS melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak kegirangan. Semua orang bersorak sepuasnya dan berteriak keras ke arah langit. Dalam sorak sore tersebut, empat orang di langit juga kembali ke pulau. Tuan Aliansi. Tuan Aliansi. Semua orang memandang Liu Yi dan berteriak dengan semangat. Bahkan perempuan dalam keluarga di pulau itu pun sama. Mereka bersorak untuk Liu Yi dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Liu Yi tersenyum pada semua orang. Awalnya, ini saat yang tepat untuk memenangkan hati orang, tapi sekarang dia terlalu lemah. Bahkan lautan kesadarannya bergetar. Penglihatannya sedang kesurupan. Luan membawanya kembali ke pulau abadi. Beauty yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di Ice Fire Alliance. Yao mengikuti mereka ke pulau abadi. Setelah mereka bertiga kembali ke pulau abadi, Yao pertama-tama menggunakan ki abadi tertinggi untuk menutupi kelemahan Liu Yi. Kalau tidak, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terus menerobos. Luan tidak membiarkan Liu Yi melakukan apapun. Dia secara pribadi menyaksikan Liu Yi terus menerobos. Jika dia tidak mengawasi wanita ini, dia mungkin akan melakukan hal lain yang akan membuatnya khawatir. Di bawah pengawasan bersama Luan dan Yao, Liu Yi hanya bisa dengan patuh terus menerobos. Faktanya, kecepatan terobosan Liu Yi sangat cepat. Itu sangat alami. Dia tidak menemui kesulitan apapun. Proses sebelumnya bahkan tidak memakan waktu dua hari. Setelah menerobos, hal selanjutnya tidak akan memakan waktu lama. Tiga jam berlalu, dari pagi hingga sore, Liu Yi membuka matanya lagi. Dia telah sepenuhnya membersihkan penghalang guru surgawi tingkat delapan. Garis keturunannya juga telah beredar beberapa siklus. Ranahnya jelas meningkat. Namun, Luan tetap tidak membiarkannya melakukan apapun. Dia bahkan bersikeras bahwa dia harus mengasingkan diri. Persyaratan Luan adalah dia harus meningkatkan garis keturunannya ke level tertinggi, dan dia harus memiliki setidaknya 50 persen dari kekuatannya. Atas permintaan Luan, Liu Yi hanya bisa dengan patuh mengasingkan diri. Persis seperti itu, enam jam berlalu. Liu Yi akhirnya menaikkan level semua garis keturunan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga menyerap sejumlah besar energi langit dan bumi, mengumpulkan lebih dari 50 persen kekuatannya. Luan bisa merasakan perubahan aura Liu Yi dan akhirnya merasa lega. Malam telah lama tiba, bulan cerah menggantung tinggi di langit, dan langit dipenuhi bintang. Hari sudah larut malam. Semua orang pasti menunggu ku menjelaskan rencananya. Liu Yi berkata pada Luan, ayo pergi ke Pulau Icevire. Luan tahu bahwa Liu Yi sangat lelah setelah menerobos. Meskipun dia ingin membiarkan Liu Yi beristirahat, dia juga tahu bahwa ada prioritas. Saat ini, terlalu tidak pantas untuk mengatakan hal ini, jadi dia hanya bisa mengangguk. Segera, mereka bertiga kembali ke Pulau Icevire. Seperti yang diharapkan, semua orang menunggu Liu Yi datang dan mengambil alih situasi. Meski saat itu sudah larut malam, tidak ada yang berani mengabaikannya. Setelah Liu Yi tiba, anggota keluarga segera mengelilinginya dengan penuh perhatian. Ketika yang lain melihat Liu Yi, mereka saling memandang, menangkupkan tangan, dan dengan keras berkata kepada Liu Yi. Selamat, Master Aliansi, karena telah maju ke Master Surgawi Tingkat 8. Suara semua orang sangat kuat. Semua orang merayakannya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Liu Yi mampu menjadi guru Surgawi Tingkat 8 jelas merupakan apa yang diharapkan semua orang. Di Icevire Alliance, tidak ada yang bisa menandingi posisi Liu Yi di hati semua orang. Bahkan Yao Yao dan si cantik yang tidak bisa melakukannya. Namun, yang mengejutkan adalah Liu Yi tidak mengumpulkan semua anggota inti untuk sebuah pertemuan. Sebaliknya, dia membiarkan semua orang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan hanya membiarkan anggota keluarga berkumpul di istana. Delapan dari mereka duduk. Meskipun Luan bermaksud membiarkan Liu Yi duduk di kursi kepala, Liu Yi berinisiatif untuk duduk di samping, dan Luan tetap duduk di kursi kepala. Setelah semua orang duduk, Luan pertama-tama bertanya kepada Liu Yi dengan ragu, Pagi ini, apakah kamu tidak takut mereka benar-benar bergerak? Mereka tidak akan berani. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebelumnya, mereka bisa menawar dengan harga selangit. Artinya mereka memiliki cukup kesabaran. Lebih penting lagi, Anda tidak tahu bagaimana memanfaatkan orang lain. Manfaatkan orang lain, Luan terkejut dan bertanya, Apa maksudmu? Sederhananya, itu adalah rubah yang memanfaatkan kekuatan harimau. Liu Yi tersenyum dan berkata, Kami memiliki nyonya sebagai pendukung kami. Kadang-kadang, kami bahkan tidak memerlukan nyonya untuk bergerak, dan kami dapat melakukan banyak hal. Musuh tidak bisa menebak apakah itu asli atau palsu. Lebih penting lagi, mereka tidak berani menebak. Selama kita sedikit lebih kuat, mereka hanya bisa menyerah. Mendengar ini, semua orang memandang Liu Yi dengan heran. Berani memanfaatkan nama Fuyu seperti ini, mungkin hanya Liu Yi di antara wanita keluarga yang berani melakukannya. Jangan khawatir, meskipun nyonya mengetahuinya, dia pasti tidak akan menyalahkan saya. Mata Liu Yi sangat serius, dan dia berkata, Nyonya mengizinkan saya melakukan hal semacam ini dengan membiarkan saya berada di sisi suami saya. Luan tersenyum pahit dan berkata, Lalu apa rencanamu selanjutnya? Seperti yang saya katakan pagi ini, dua hari kemudian, kami akan bertarung lagi di tempat kami menemukannya. Liu Yi memandang Luan, dan berkata dengan serius, Namun, kali ini, kami tidak hanya ingin meregenerasi inti kristal, kami juga menginginkan hal lain. Saya mendengar dari Yan Mei bahwa bahan untuk menghidupkan kembali beruang hitam ada di dekat laut itu. Kami berangkat lebih awal, dan kemungkinan besar delapan sekte telah mengambilnya. Namun, sekte lain pasti mengetahuinya. Saya ingin mereka menyerahkan materi kebangkitan juga. Dengan cara ini, kita dapat menyelamatkan diri dari banyak masalah. Luan mengangguk, tapi kemudian berkata, Tapi, ada banyak orang di seberang sana. Aku tahu. Liu Yi berkata, Kali ini, tentu saja kami tidak bisa membiarkanmu dan adik perempuan Yao pergi begitu saja. Tapi bukankah itu berarti melanggar perjanjian? Luan bertanya dengan ragu. Tentu saja, Ice Fire Alliance tidak akan mengirim siapapun. Liu Yi berkata, Kali ini, kita harus menggunakan sedikit kekuatan aliansi hidup dan mati. Tubuh Luan gemetar? Dan dia bertanya dengan bingung, Bukankah kamu mengatakan bahwa selain saat menghadapi klan Hachiko, kita tidak dapat dengan mudah menggunakan kekuatan aliansi hidup dan mati. Juga, ini mungkin akan mengungkap hubungan kita dengan berbagai klan di aliansi hidup dan mati. Kita masih harus menggunakannya ketika saatnya tiba. Jika kita membiarkan mereka menggunakan sedikit kekuatan mereka, seluruh aliansi hidup dan mati akan memiliki Raja Beruang Hitam yang lain. Liu Yi berkata, Raja Beruang Hitam juga punya kebencian terhadap klan Hachiko. Dengan penolong yang begitu kuat, apakah menurutmu mereka akan bersedia? Luan terkejut saat mendengar ini. Memang benar, beruang hitam dengan inti kristal generasi, setelah mendapatkan kembali seluruh kekuatannya setelah bangkit kembali, pasti akan menjadi eksistensi yang dapat mengejutkan dunia. Mengenai mengungkap hubungan kita dengan aliansi hidup dan mati, tidak perlu khawatir tentang itu. Liu Yi tersenyum, dan berkata, kami hanya meminta bantuan aliansi hidup dan mati, tapi kami tidak mengatakan bahwa kami akan membiarkan aliansi hidup dan mati mengambil tindakan. Dalam pertandingan ulang dua hari kemudian, mereka semua akan menjadi master surgawi tingkat delapan, yang berarti pada dasarnya monster mistik peringkat sembilan tidak perlu mengambil tindakan. Delapan sekte ini pasti ada hubungannya dengan beberapa binatang mistik di laut. Ini hanya masalah apakah mereka dekat atau tidak. Liu Yi berkata, terutama ketika saya mendengar bahwa di antara delapan sekte ini, ada sekte yang berspesialisasi dalam menjinakkan binatang mistik. Tidak peduli apapun, sekte ini pasti terkait dengan binatang mistik di laut. Selama salah satu dari mereka ada hubungannya dengan binatang mistik tertentu di laut, dan dunia luar mengetahuinya, kita bisa memanfaatkannya. Liu Yi berkata, yang disebut hubungan hanyalah hubungan kepentingan. Klan Singa Api dan klan Macan Langit memiliki prestise yang begitu besar di lautan. Begitu kedua klan ini muncul, menurutmu siapa yang akan mereka dengarkan? Semua orang terdiam setelah mendengar ini, apakah ada kebutuhan untuk memikirkannya? Hubungan mereka dengan sekte hanyalah sebuah transaksi, tetapi jika mereka tidak mendengarkan klan Harimau Langit atau klan Singa Menyala, maka mereka akan berada dalam bahaya dimusnahkan. Dengan cara ini, aliansi hidup dan mati tidak hanya harus mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan, kita bahkan dapat menjebak sekte lain. Pada dasarnya ini membunuh dua burung dengan satu batu. Liu Yi berkata, jika saatnya tiba, kita akan membiarkan binatang mistik membantu kita merebutnya. Namun, suami dan adik perempuan Yao tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Kita harus mengambil tindakan, dan kita harus bertindak. Sedikit lebih baik, kalau tidak, orang lain akan tetap menaruh kecurigaan utama mereka pada kita. Luan dan Yao menganggup dengan serius, dan berkata, dipahami. Saya secara pribadi akan berkomunikasi dengan aliansi hidup dan mati. Liu Yi melanjutkan, dalam dua hari ini, kalian semua harus memulihkan diri dengan baik. Bagaimanapun, akan ada pertempuran kacau dua hari kemudian. Tidak dapat dihindari bahwa delapan sekte akan memiliki pemikiran yang licik. Tidak peduli apapun, mempertahankan diri adalah hal yang penting. Yang paling penting. Baiklah, Luan menganggup dan berkata. Setelah itu, Liu Yi menginstruksikan wanita lain tentang beberapa hal. Misalnya, apa yang harus dilakukan aliansi APS selanjutnya, mereka harus menunjukkan sikap yang sangat serius kepada orang-orang dari delapan sekte yang diam-diam mengamati mereka. Mendengar kata-kata Liu Yi, sebuah perasaan muncul di hati setiap orang. Hanya dengan keberadaan Liu Yi di Ice Fire Alliance, mereka dapat merasa nyaman. Semua orang sebelumnya curiga bahwa meskipun mereka menunggu sampai Liu Yi keluar dari pengasingan, dia tidak akan dapat melakukan perubahan apapun. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tiba-tiba semuanya akan menjadi begitu jelas. 1973 Setelah pertemuan tersebut, Liu Yi tidak berhenti untuk beristirahat. Dia segera pergi ke Liga Hidup dan mati untuk mencari Pangeran Qi. Meskipun Liu Yi adalah pemimpin Liga dari Liga Es dan Api, Luan adalah pemimpin Liga dari Liga Hidup dan Mati. Hanya Luan yang bisa secara pribadi pergi ke Gua Pangeran Qi di Pulau Harimau Surgawi, atau Luan yang bisa membawa Liu Yi ke sana. Namun, Liu Yi tidak membiarkan Luan melakukannya. Liu Yi sengaja melakukan ini. Seperti kata pepatah, bisnis adalah bisnis, dan urusan pribadi adalah urusan pribadi. Masalah ini jelas merupakan urusan Liga Hidup dan Mati. Selain itu, Liu Yi bermaksud menjadikan Gua Tempat Pertemuan Luan dan Pangeran Qi menjadi tempat pertemuan pribadi. Dengan cara ini, jarak antara Luan dan Pangeran Qi akan diperpendek. Karena ini lebih merepotkan, dan Liu Yi jelas tidak hanya ingin berkomunikasi dengan suku Harimau Surgawi, tetapi juga dengan tiga sekte lainnya. Oleh karena itu, butuh empat jam penuh bagi Liu Yi untuk kembali ke Pulau Es dan Api. Dia memberi tahu Luan bahwa Liga Hidup dan Mati telah setuju untuk bekerja sama. Sekarang, yang tersisa hanyalah mencari tahu binatang mistis laut dalam mana yang terkait dengan delapan sekte. Dia bahkan tidak perlu menanyakan informasi ini kepada sekte Gunung Api atau sekte Seribu Bayangan karena Liga Es dan Api memiliki Suying. Meskipun Suying tidak memiliki banyak kekuatan, dia mengetahui banyak hal. Dia langsung membuat daftar untuk Liu Yi. Liu Yi mengirim Xiaorou untuk memberikan daftarnya ke Liga Hidup dan Mati. Liga Es dan Api tidak perlu khawatir tentang mengatur binatang mistis. Luan dan Yao telah kembali ke Pulau Abadi untuk mempersiapkan pertempuran dalam dua hari. Anggota Liga Es dan Api lainnya semuanya diatur secara metodis di bawah pengaturan Liu Yi. Di sisi lain, delapan sekte juga dengan gugup membuat pengaturan. Ketika delapan tetua inti memberi tahu Master Sekte tentang perjanjian hari ini, Master Sekte dari masing-masing sekte sangat mementingkan hal itu. Hal ini terkait dengan inti Kristal Generasi dan kekayaan yang banyak. Pengaturan Liga Es dan Api menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Setelah inti Kristal Generasi diperdagangkan, mereka tidak perlu memperebutkannya lagi. Harus dikatakan bahwa usulan Liu Yi adil dan adil, dan delapan keluarga sangat puas. Namun, delapan keluarga itu tidak bodoh. Jika persatuan Es dan Api berani memberikan saran seperti itu, mereka pasti sudah melakukan persiapan khusus. Oleh karena itu, meskipun setiap keluarga melelang empat puluh guru surgawi tingkat delapan seperti sebelumnya, mereka juga membuat persiapan lain. Untuk sementara, delapan sekte tidak datang ke persatuan Es dan Api untuk memprovokasi mereka. Pulau Es dan Api juga mengalami dua hari damai yang jarang terjadi. Namun, ketenangan ini bahkan lebih menyedihkan karena semua orang tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Akhirnya, dua hari kemudian. Di malam hari, langit sudah menjadi gelap gulita. Langit dipenuhi bintang-bintang. Segalanya akan terjadi. Luan dan Yao juga berada di Pulau Icevire. Para wanita dan anggota inti klan sedang melihat keduanya. Sejujurnya, bahkan anggota inti ini ingin pergi bersama keduanya untuk menghadapi musuh, apalagi wanita di klan. Si cantik yang dan Liu Yi benar-benar ingin pergi, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa. Semuanya harus dikembalikan ke keadaan hari itu, termasuk orang-orang yang hadir. Mereka bahkan tidak bisa melihat dari jauh. Energi inti kristal regeneratif binatang aneh ini terlalu besar. Luan bahkan tidak bisa memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Bahkan melewati susunan teleportasi pun sangat sulit. Jika bukan karena inti kristal ini sangat lemah, mereka tidak akan mampu melewatinya. Kelemahan ekstrim inti kristal juga berarti mereka tidak dapat menunda lebih lama lagi. Di laut dalam, meskipun tersembunyi di bawah laut dan energinya disegel sebanyak mungkin, ia sudah berada di ujung tambatannya setelah 10 ribu tahun. Sekarang setelah keluar dari laut, energinya bocor lebih cepat. Jika tidak dapat dihidupkan kembali tepat waktu, ia akan segera kehilangan kemampuan regeneratifnya dan bahkan menjadi benda mati, bahkan lebih buruk dari inti kristal biasa. Setelah membunuh binatang aneh itu, inti kristal dari binatang aneh itu harus digunakan sesegera mungkin. Jika tidak, itu akan menjadi benda mati dan menjadi batu biasa. Kamu harus berhati-hati, Liu Yi memandang Luan dan Yao dan berkata dengan cemas. Jika ada bahaya, jangan memperebutkan inti kristal dan langsung kembali. Si cantik yang juga berkata, suaranya yang sedikit dingin dipenuhi dengan urgensi. Baiklah, Luan menganggup dan berkata, kami akan melindungi diri kami sendiri. Sebelum pergi, percuma saja mengatakan apa-apa lagi. Luan menggunakan kekuatan difraksi bintang, dan segera, susunan teleportasi muncul di depan mereka. Ayo pergi, Luan berkata pada Yao. MN, Yao menganggup ringan, keduanya masuk bersama dengan inti kristal. Susunan teleportasi ditutup, dan cahaya biru menghilang. Semua orang dibiarkan berdiri di halaman, tetapi mereka tidak pergi dalam waktu lama. Semua orang tinggal di sini. Jika sesuatu benar-benar terjadi, saat susunan teleportasi terbuka, mereka dapat segera membantu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, empat laut selatan, barat daya. Laut tak berujung tampak sangat gelap di bawah sinar bulan. Tidak ada jejak pertempuran lima hari lalu yang terlihat dari permukaan laut. Yang menyedihkan adalah laut ini akan dihancurkan lagi oleh pertempuran. Pada saat ini, susunan teleportasi biru menyala di langit. Setelah terbentuk, dua sosok keluar darinya, dan mereka bahkan membawa inti kristal besar. Itu adalah Luan dan Yao. Saat mereka berdua muncul, mereka merasakan persepsi yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuh mereka, mengunci sepenuhnya keberadaan mereka. Mata Luan sedikit menyipit, dan dia melihat sekeliling dengan tenang. Benar saja, orang-orang dari delapan sekte semuanya hadir, dan mereka membentuk lingkaran di langit dengan diameter enam ribu kaki. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan jumlah orang yang sama. Saat inti kristal regeneratif muncul, mata orang-orang dari delapan sekte berbinar. Mata mereka menjadi sangat serius, dan dipenuhi hasrat. Orang-orang ini melihat inti kristal, dan Luan dan Yao juga melihat barang-barang yang mereka bawa. Ada banyak rangka besar yang melayang di langit di samping setiap sekte, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang dilihat Luan tempoh hari. Agar transaksi ini berjalan lancar, atau tidak menimbulkan masalah dalam perjalanan mendapatkan inti kristal, tidak ada sekte yang memainkan trik apapun. Lagi pula, dibandingkan dengan inti kristal, kerangka ini bukanlah apa-apa. Pada saat ini, mata Luan sedikit menyipit, dan pandangannya tertuju pada satu titik. Di sisi sekte yin yang ilahi yang dipimpin oleh Biansan, ada sebuah batu hitam besar yang panjang, lebar, dan tingginya 10 ribu kaki. Di bawah sinar bulan, orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak material di batu hitam. Yang ada di tangan sekte ilahi yin yang seharusnya adalah bahannya, kata Luan lembut. Yao Yao sedikit mengangguk. Dari permukaan batu hitam, tidak ada retakan, yang berarti sekte ilahi yin yang belum pernah membukanya, dan benda-benda di dalamnya masih utuh. Di bawah pengawasan semua orang, Luan menatap bulan di langit. Waktu berlalu dengan lambat, dan bulan segera mencapai posisi yang sama seperti malam sebelumnya. Mata Luan sedikit menyipit, dan dia menundukkan kepalanya. Setelah melihat sekeliling ke semua orang, dia mengulurkan tangan kirinya, meraih inti kristal di sampingnya, dan melemparkannya langsung ke laut di tengah lingkaran. Suara mendesing. Inti kristal hitam membuat garis di mata semua orang, dan pandangan semua orang mengikuti pergerakan inti kristal saat menabrak laut. Ledakan. Gelombang besar terbentuk di laut, dan inti kristal dengan cepat menghilang di depan mata semua orang, jatuh ke laut dalam. Mata orang-orang dari delapan sekte menjadi dingin. Meskipun delapan sekte telah memeriksa laut di sekitarnya untuk memastikan tidak ada masalah, jika inti kristal jatuh terlalu dalam, akan sulit untuk mengambilnya kembali. Tak satu pun sekte yang ragu-ragu, dan segera mengangkat tangan, melemparkan kerangka dan harta karun di samping mereka ke tengah lingkaran. Ledakan. Ledakan. Gelombang besar muncul dari laut, dan kerangka yang panjangnya ribuan kaki jatuh ke laut, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Semua orang memandang laut yang bergejolak dengan cemas, dan tidak ada sekte yang bergerak. Mereka semua tahu bahwa mereka harus menunggu sampai laut benar-benar tenang. Setelah semua harta karun menghilang dari mata mereka, 300 orang di langit segera mengalihkan pandangan mereka, dan saling memandang dengan waspada. Tentu saja, mereka pasti tidak akan melepaskan setiap gerakan Luan dan Yao. Akhirnya, gelombang terakhir di laut menghilang, dan seluruh laut kembali ke keadaan tenang. Jantung semua orang seakan berhenti berdetak, dan waktu pun seakan berhenti. Semua orang mengepalkan tangan mereka, dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, menunggu seseorang mengumumkan dimulainya operasi. Orang-orang dari delapan sekte saling memandang dengan serius. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran berdarah, dan pasti akan ada orang yang akan kehilangan nyawa dalam pertempuran ini. Setelah dua kali hening, Bian Zan tiba-tiba menoleh, memecah keheningan, dan berkata kepada Luan, Tuan Alian Silu, inti kristal awalnya ada di tangan Anda, jadi Anda harus bertanggung jawab atas itu. Luan memandang Bian Zan, dan matanya menjadi lebih dalam, seolah dia akan menelan langit malam. Namun, dia tidak menolak. Tubuh Luan dikelilingi oleh udara dingin yang cerah, dan pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengumumkan kepada semua orang. Mulai 1974. Saat suara itu muncul, semua orang bergerak. Suasananya bahkan lebih menindas dibandingkan malam hari, menyebabkan aura semua orang meledak. Sebanyak 300 orang langsung menyerbu menuju laut dalam di bawah. Merebut. Rebut inti kristal regeneratif. Ini adalah satu-satunya hal yang mereka pedulikan. Jika mereka tidak merebut inti kristal regeneratif, tidak peduli berapa banyak mereka merebutnya, itu akan sia-sia. Tak satupun sekte memberikan kelonggaran dalam rencana mereka. Tak satupun dari sekte tersebut menyerah dalam perjuangan mendapatkan inti kristal regeneratif untuk mengumpulkan mayat lainnya sebanyak mungkin. 300 orang hanya memiliki inti kristal di mata mereka, tidak lebih. 300 aura langsung meledak di langit. Sekalipun lingkaran itu berdiameter 6.000 kaki, lingkaran itu langsung menjadi sangat ramai. Aura yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, memberikan tekanan besar kepada semua orang. Namun meski begitu, semua orang masih menyerang dengan sekuat tenaga. Kecuali Luan dan Yao. Setelah Luan membuat pengumuman, dia dan Yao tidak bergerak. Tepatnya, Luan tidak bergerak, jadi Yao tidak bergerak. Alasan mengapa Luan tidak bergerak sangatlah sederhana. Liu Yi telah menyuruhnya untuk mencoba yang terbaik untuk bertindak lebih realistis di sini. Karena itu, Luan hanya memperlakukannya seolah-olah dia tidak memiliki kartu truf dan benar-benar ingin merebut inti kristal dari 300 orang itu. Itu sebabnya dia tidak bergerak. Dia harus menunggu, menunggu hingga pertarungan kacau mencapai titik tertentu sebelum dia mengambil tindakan. Hanya dengan begitu dia memiliki kesempatan untuk merebut inti kristal. Jika dia mengambil tindakan sejak awal, justru akan menimbulkan kecurigaan. Gemuruh. Ledakan mengerikan langsung terdengar. Di bawah pengaruh 300 guru surgawi tingkat 8 yang kuat, air laut langsung meledak. Sebuah kawah besar segera meledak di seluruh lautan. Kisaran kawah ini lebih dari 10 ribu kaki. Di bawah serangan gabungan dari 300 master surgawi tingkat 8, aura kuat memeras air laut dan menyebarkannya ke sekeliling. Dengan kata lain, seolah-olah sebuah kawah yang sangat besar telah digali di seluruh lautan, dan air laut tidak dapat mengalir kembali sama sekali. Dibandingkan dengan kecepatan para guru surgawi ini, mayat yang terus tenggelam di laut benar-benar diam. Mayat-mayat ini tenggelam hingga kedalaman kurang dari 3 ribu kaki, dan langsung muncul di depan 300 orang. Namun, 300 orang itu mengabaikan mayat-mayat ini, dan langsung mengirim semua mayat itu terbang. Mayat binatang mistik tingkat 9 puncak seperti rumput di mata mereka. Karena inti kristal dibuang lebih awal, ditambah dengan berat dan ukuran inti kristal, inti kristal tersebut tenggelam jauh lebih cepat daripada mayatnya. Jika kerangka itu bisa mencapai kedalaman 3 ribu kaki, maka inti kristalnya akan mencapai kedalaman 4 ribu kaki. Namun, 40 ribu kaki bukanlah apa-apa bagi orang-orang ini, belum lagi aura begitu banyak orang yang bergegas maju bersama. Jarak 10 ribu kaki ditempuh dalam sekejap mata. Benar saja, inti kristal hitam langsung muncul di depan mata semua orang. Rebut. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Jarak antara masing-masing 8 sekte dan inti kristal adalah sama. Semua peluangnya sama. Siapapun yang bisa mendapatkannya terlebih dahulu akan mendapat keuntungan absolut. Begitu mereka mendapatkannya, yang harus mereka lakukan hanyalah mengirim inti kristal ke udara dan mengaktifkan formasi teleportasi yang telah diatur sebelumnya untuk mengirim inti kristal tersebut. Lalu, semuanya akan berakhir. Setelah inti kristal yang diregenerasi diangkut kembali ke sekte, tidak ada yang berani merebutnya. Ah! Bianzan meraung, urat di wajahnya menonjol. Berdiri di depan gerbang ilahi Yin Yang, dia memaksa dirinya untuk memperluas jangkauan kekuatannya. Dia mengangkat tangannya, dan seekor naga air meletus. Ini adalah salah satu jurus terkuat Bianzan, dan kekuatannya sangat besar. Tubuh naga air juga besar, tetapi saat ini, di bawah tekanan 300 orang, ukurannya kurang dari 100 sang. Tapi itu sudah cukup. Para tetua inti dari tujuh sekte lainnya juga menyerang pada saat yang sama. Namun, tidak ada keraguan bahwa elemen air lebih cepat dan kuat di laut. Bang! Dalam sekejap, naga air mencapai inti kristal hitam dan menelannya dalam satu tegukan. Inti kristal yang diregenerasi ada di tangannya. Mata Bianzan berbinar, dan 40 tetua di belakangnya gemetar karena kegembiraan. Namun, jika gerbang ilahi Yin yang sangat bahagia, jelas bahwa tujuh sekte lainnya tidak begitu bahagia. Melihat ini, para tetua inti dari tujuh sekte dipenuhi dengan niat membunuh. Kekuatan mereka masih pada puncaknya, dan mereka segera mengubah arah dan bergegas menuju naga air. Bang! Di bawah serangan gabungan tujuh orang, naga air itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum hancur dan meledak. Api tersebar di mana-mana, dan inti kristal di kepala naga sekali lagi terlihat oleh mata semua orang. Melihat ini, orang-orang di gerbang ilahi Yin yang terkejut. Dengan hancurnya naga air, Ki dan darah Bianzan menjadi kacau, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Sekarang setelah naga air dihancurkan, dia perlu mengumpulkan kekuatan lagi sebelum dia bisa melepaskan serangan yang kuat. Dengan kata lain, dia telah kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan inti kristal. Tujuh kekuatan dahsyat segera menyelimuti inti kristal. Kali ini, setiap orang memiliki kesempatan yang sama, dan tidak ada yang lebih cepat dari yang lain. Itu adalah tabrakan langsung. Jadi, gemuruh. Ledakan mengerikan terjadi dalam sekejap. Ketika tujuh kekuatan bertabrakan satu sama lain, semua kekuatan hancur, dan dampak besar yang diakibatkannya langsung menghantam semua orang di tengah. Engah. Tujuh tetua inti segera memuntahkan seteguk darah. Luka dalam mereka bahkan lebih parah daripada luka Bianzan. Namun, luka-luka ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Semua orang menatap inti kristal dengan mata terbuka lebar. Karena naga air Bianzan, ledakan terjadi tepat di bawah inti kristal, yang berarti ledakan tadi telah langsung menghancurkan inti kristal. Inti kristal yang diregenerasi langsung terbang ke atas. Di atasnya ada orang-orang dari delapan sekte. Para tetua ini tidak menyangka inti kristal tiba-tiba meledak di depan mereka. Namun, mereka bereaksi dengan cepat dan segera mengulurkan tangan untuk mengambil inti kristal. Di segala arah di sekitar inti kristal, teknik rahasia dan teknik surgawi yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul, bertekad untuk mengambil inti kristal itu sendiri. Namun, gemuruh. Dalam serangan kacau seperti itu, tidak ada kemungkinan adanya tipu daya. Teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan teknik surga bertabrakan, dan ledakan dahsyat lainnya terjadi. Kali ini, jumlah orang yang menyerang beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya, dan kekuatan ledakannya sangat berbeda. Kali ini, ledakan tersebut secara langsung memaksa ketiga ratus orang tersebut mundur, dan inti kristal sekali lagi terlempar, terbang menuju langit. Jika bukan karena fakta bahwa inti kristal yang diregenerasi terlalu kuat, dan jika itu hanya inti kristal dari binatang ajaib tingkat delapan, itu akan dihancurkan oleh dua ledakan. Setelah semua orang terlempar ke belakang, mereka dengan cepat melihat inti kristal yang beregenerasi, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa inti kristal yang beregenerasi itu terbang menuju langit. Di langit, dua sosok terbang dengan kecepatan penuh. Itu adalah Luan dan Yao. Seketika, semua orang tercengang. Jika aliansi es dan api merampasnya kali ini, maka mereka benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Cepat ambil, delapan tetua inti meraung serempak. Faktanya, di antara 300 orang, ada sekitar 40 orang di atas laut, untuk mencegah terjadinya situasi khusus. Dan ketiga puluh orang ini juga bereaksi dengan cepat, bergegas keluar tanpa menunggu para tetua inti berbicara. Meskipun 40 orang terlalu banyak, jumlahnya masih kurang dari 300 orang. Selain itu, kecepatan inti kristal yang diregenerasi terlalu cepat, dan bahkan master surgawi tingkat delapan ini tidak dapat mengimbanginya. Mereka hanya bisa menyerang dengan sekuat tenaga sambil terbang dengan kecepatan penuh. Gemuruh. Segera, empat puluh kekuatan muncul di langit, langsung menerangi seluruh lautan, lebih terang dari siang hari. Dengan kecepatan Luan, tentu saja, dia tidak bisa mengejarnya, tapi Yao bisa. Yao langsung meningkatkan kecepatannya dan meledak sepenuhnya. Cahaya pelangi segera menembus langit malam, bergegas menuju inti kristal yang beregenerasi. Saat dia berada tiga ribu kaki jauhnya, Yao menyerang. Teknik menangkap naga. Dalam sekejap, total tiga tangan raksasa berwarna-warni muncul di langit, dan semuanya melesat ke arah inti kristal yang beregenerasi. Telapak tangan tengah langsung meraih inti kristal, sedangkan dua telapak tangan lainnya menghadap keluar. Tujuannya adalah untuk melindungi telapak tangan tengah dan mengulur waktu. Teknik penangkapan naga milik Yao adalah yang tercepat, dan melampaui kekuatan semua orang karena dengan cepat mendekati inti kristal yang telah beregenerasi. Tapi saat telapak tangan pelangi hendak meraih inti kristal yang beregenerasi, mata Yao tiba-tiba berubah dingin, dan tangan kanannya mengepal. Segera, telapak tangan tengah langsung mengepal, tetapi tidak menangkap inti kristal yang diregenerasi. Sebaliknya, ia meninjunya dengan keras, dan langsung mengirimnya terbang. Suara mendesing. Inti kristal hitam yang diregenerasi segera menyapu langit, menuju ke arah paling selatan. Setelah melakukan semua ini, Yao segera memutuskan hubungan dengan energi ilahi. Segera setelah itu, ketiga teknik penangkapan naga terkena serangan hebat dari lusinan teknik surgawi, dan meledak di tempat. 1976 Ledakan meletus di langit malam, membangunkan seluruh wilayah laut. Energi mengerikan meledak antara langit dan bumi. Pemandangan seperti itu belum pernah terjadi dalam seratus tahun terakhir. Tiga ratus orang bertarung dan membunuh satu sama lain dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan sebagian besar tetua yang hadir belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Dunia berada dalam kekacauan. Ini adalah tempat terjadinya kekacauan di dunia. Ketika delapan lightning dombis di langit melihat seratus orang bergegas ke arah mereka, rasa bahaya yang kuat membuat mereka gemetar ketakutan. Tidak peduli apa, mereka bukanlah tandingan dari begitu banyak guru surgawi yang kuat. Entah itu insting atau misi awal mereka, mereka diharuskan melarikan diri segera setelah mendapatkan inti kristal generasi. Lightning domb juga memiliki karakteristik yang sangat unik, yaitu kecepatan terbangnya yang sangat cepat. Delapan lightning domb langsung diselimuti oleh kekuatan petir yang padat. Setiap sudut dan bulu dipenuhi dengan kekuatan petir. Di bawah dukungan petir, lightning domb memperoleh kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Mereka segera mengepakkan sayapnya dan mengubah arah, bergegas menuju selatan dengan kecepatan penuh. Namun, sekte yang telah menutup jarak antara mereka dan lightning domb tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Empat sekte yang paling dekat dengan mereka segera menyerang. Kali ini, ratusan keterampilan surgawi ditembakkan pada saat yang bersamaan. Energi mengerikan itu langsung menerangi seluruh langit. Hari tidak lagi seterang siang hari, tapi benar-benar menyilaukan. Kekuatan ratusan keterampilan surgawi kelas delapan benar-benar mengejutkan. Bahkan para tetua yang hadir terkejut dengan kekuatan mengerikan ini, dan tubuh mereka gemetar. Tidak peduli seberapa kuat atau cepat lightning dom, mustahil ia bisa lebih cepat dari begitu banyak keterampilan surgawi. Apalagi lightning dom masih dalam proses berputar dan berakselerasi. Tidak mungkin ia bisa lepas dari seratus keterampilan surgawi. Dalam keadaan seperti itu, semua orang berusaha sekuat tenaga. Tidak mungkin mereka menahan diri. Dengan kata lain, tidak mungkin delapan lightning domb bisa menahan serangan ratusan keterampilan surgawi kelas delapan. Ketika orang-orang dari Sekte Langit Misterius melihat ini, mata mereka membelalak. Tidak, tetua inti dari Sekte Langit Misterius, Liu Zhong, meraung. Namun, di tengah suara seratus keterampilan surgawi yang menusuk telinga yang menembus udara, hampir semua orang kehilangan pendengarannya. Bahkan orang tua yang paling dekat dengan Liu Zhong tidak dapat mendengar suaranya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat ekspresi histerisnya. Kemudian, keterampilan surgawi kelas seratus delapan semuanya secara akurat mencapai target di langit. Dalam sekejap, ledakan mengerikan kembali terjadi. Fragmen kegelapan yang tak berujung sepertinya menelan segalanya. Gemuruh. Dampak besar yang dihasilkan dalam sekejap membuat semua master surgawi level delapan di dekatnya terbang. Di bawah ledakan gila itu, guru surgawi tingkat delapan di depan bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dia memuntahkan darah di tempat dan terluka parah. Bahkan selama pelatihan antar sekte demi kekacauan dunia, tidak pernah ada situasi di mana lebih dari seratus orang terkonsentrasi pada satu hal. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa akibat dari ledakan semacam itu. Semua orang dari berbagai sekte mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke lokasi target, tetapi mereka tidak dapat mengambil satu langkah pun lebih dekat. Guru surgawi yang terluka segera dirawat oleh guru surgawi yang menyembuhkan. Meski begitu, semua orang masih melihat ke langit di mana delapan langit guntur berada. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan meledak. Nyala api, kilat, dan segala macam hal lainnya menjadi semakin hebat dengan dukungan angin. Ini berlanjut selama hampir sepuluh napas sebelum akhirnya berhenti. Luan dan Yao juga telah sampai di area di mana ledakan terjadi. Dia menatap langit di depannya dengan ekspresi serius. Setelah ledakan berhenti, langit dipenuhi asap dan debu yang sangat tebal. Tidak mungkin melihat apapun di dalamnya. Tapi hanya karena dia tidak bisa melihat bukan berarti dia tidak tahu. Kekuatan siapapun di langit cukup untuk menembus asap dan debu sepenuhnya dan merasakan semuanya dengan jelas. Penatua inti gerbang keajaiban langit, kaki Liu Zhong menjadi lunak seolah-olah dia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Hilang. Benar-benar hilang. Delapan langit guntur telah menghilang tanpa jejak. Bahkan tulang atau inti kristal mereka pun tidak tertinggal. Mereka semua telah menjadi debu di bawah serangan seratus teknik surgawi. Semua orang yang hadir segera memastikan bahwa delapan langit guntur telah mati sepenuhnya. Namun, mereka lebih memperhatikan generasi inti kristal. Inti kristal generasi di perut langit guntur. Meskipun inti kristal generasi sangat kuat dan kokoh, ledakan yang baru saja terjadi masih merupakan serangan gabungan lebih dari seratus master surgawi tingkat delapan. Bahkan mereka tidak tahu apakah inti kristal generasi dapat menahan serangan itu. Jika tidak bisa, maka semua orang yang hadir harus kembali dengan tangan kosong. Itu juga akan menyanyiakan anugerah Tuhan. Namun, pada saat ini, beberapa tetua inti yang paling dekat dengan ledakan tiba-tiba memiliki pandangan dingin di mata mereka dan langsung bergegas keluar. Pada saat yang sama, energi yang telah mereka kumpulkan langsung dilepaskan. Energinya membawa dampak yang sangat besar dan langsung menembus area asap dan debu yang luas, langsung menuju ke dalam. Ketika yang lain melihat ini, tubuh mereka gemetar. Mereka segera memahami bahwa inti kristal generasi masih ada. Pertahanan yang kuat. Segera, semua orang mengikutinya dan bergegas menuju langit. Asap dan debu dari ledakan segera menghilang di bawah pengawasan hampir 300 guru surgawi tingkat delapan. Itu sudah sepenuhnya dibersihkan. Namun, setelah semua penghalang menghilang, inti kristal generasi di tengah segera muncul di hadapan semua orang di bawah cahaya yang menyilaukan. Di langit jauh, Luan dan Yao juga melihat semuanya dengan jelas. Namun, keduanya tidak bergerak. Mereka hanya menunggu dengan tenang di pinggiran. Karena kali ini, tujuh sekte telah bergabung untuk maju pada saat yang bersamaan. Hanya sekte langit misterius yang tidak mengenakan biaya ke depan. Oleh karena itu, guru surgawi dari tujuh sekte tidak berani menggunakan teknik surgawi mereka secara langsung. Lagi pula, tetua inti mereka juga ada di depan. Jika mereka melakukan tindakan sembarangan, pasti akan merugikan orang lain dan diri mereka sendiri. Tidak ada yang tahan. Para tetua lainnya hanya maju ke depan dengan sekuat tenaga. Kekuatan paling penting untuk memperjuangkan inti kristal generasi sebenarnya adalah tujuh tetua inti di depan mereka. Tujuh tetua inti juga menyadari hal ini. Oleh karena itu, semua orang segera bersiap untuk pertempuran yang kacau balau. Meskipun delapan dari mereka kemungkinan besar akan menemui jalan buntu, merebut inti kristal generasi kemungkinan besar hanya akan terjadi dalam sekejap. Selama salah satu dari mereka menyerang inti kristal generasi dengan kekuatannya, inti kristal generasi akan terbang keluar dan masuk ke dalam formasi sekte mereka sendiri. Mereka kemudian akan mendapat keuntungan besar. Oleh karena itu, semua orang juga berusaha mencegah hal seperti itu terjadi. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menutupi seluruh ruangan. Akhirnya, ketujuh dari mereka tiba di generasi kristal kores. Mereka hanya berjarak seratus kaki darinya. Bagi guru surgawi tingkat delapan, jarak seratus kaki setara dengan pertarungan jarak dekat dengan orang biasa. Jika mereka tidak bergerak sekarang, mereka tidak akan punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang akan terjadi jika mereka menutup jarak. Ledakan. Tujuh teknik surgawi tingkat delapan segera muncul. Namun, kekuatan mereka jelas sedikit lemah. Mereka bahkan lebih lemah dari kekuatan seorang tetua biasa. Alasannya sederhana. Ketujuh orang ini tidak berani berusaha sekuat tenaga. Sebaliknya, mereka memilih untuk menggunakan sebagian besar kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, dalam pertarungan kacau antara tujuh orang, bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Segera, tujuh tetua inti mengepung inti kristal generasi dan terlibat dalam pertempuran kacau. Di bawah pengaruh ledakan kekuatan satu sama lain, mereka hanya bisa menjaga jarak ini. Tidak ada yang bisa mendekat. Di tengah pertempuran gila ini, inti kristal generasi benar-benar ditekan di tengah ledakan. Tidak ada yang punya kekuatan untuk merebutnya. Setelah ketujuh tetua terlibat dalam pertempuran kacau, orang-orang dari sekte yang sama segera ingin membantu. Orang-orang dari tujuh sekte semuanya memiliki gagasan yang sama. Namun, di saat yang sama, mereka juga ingin menghentikan tindakan orang lain. Oleh karena itu, ketika jarak antara mereka diperpendek, berbagai sekte juga mulai terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan suara gemuruh yang tak ada habisnya. Di langit, ledakan yang tak terhitung jumlahnya yang disebabkan oleh pertempuran kacau menghancurkan persepsi orang. Namun, pertempuran kacau seperti itu masih berlangsung tertib. Orang-orang dari berbagai sekte jelas terpisah. Adapun sekte di kiri dan kanan mereka, mereka masih bertarung. Dibandingkan dengan pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, itu masih jauh dari kenyataan. Semua orang sepertinya mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi diri mereka sendiri. Keyakinan untuk menyerang tidak kuat. Luan dan Yao melihat pertempuran kacau di kejauhan. Jika ini hanya pertarungan kacau sebesar ini, mungkin akan memakan waktu lama sebelum hasilnya dapat ditentukan. Namun, keduanya bersabar. Mereka bisa menunggu. Namun, saat mereka berdua memutuskan untuk menunggu dengan sabar, tiba-tiba, puluhan cahaya menakutkan muncul di permukaan laut. Kekuatan yang dihasilkan oleh lusinan lampu ini seketika membuat jantung orang berdebar-debar, membuat mereka gemetar ketakutan. Berbeda dengan pertarungan kacau di langit, lusinan lampu ini pasti padam. Semuanya adalah gerakan mematikan, dan tujuannya adalah untuk merenggut nyawa orang. Munculnya cahaya besar ini dipenuhi dengan kekuatan gila, menyebabkan jantung semua orang berdebar. Orang-orang di langit panik. Mereka tidak dapat berhenti sejenak. Mereka lebih memilih menahan serangan dan segera menundukkan kepala untuk melihat ke laut. Dalam pandangan mereka, lautan telah sepenuhnya ditelan oleh kekuatan yang menakutkan. Dan kekuatan ini tidak ditujukan pada inti kristal generasi, tetapi pada semua orang dari tujuh sekte di langit. Ini bukan untuk generasi inti kristal, tapi untuk membunuh orang. 1977 Cahaya mengerikan terbentuk di permukaan laut. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Cahaya itu benar-benar akan mematikan. Setelah cahaya muncul, tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk bereaksi. Itu segera ditembakkan. Matilah kalian semua. Raungan liar langsung ditenggelamkan oleh suara sesuatu yang menembus udara. Lusinan keterampilan surga kelas 8 segera melesat dan bergegas menuju langit. Dalam situasi hidup dan mati ini, semua orang segera menyerah pada pertempuran yang kacau dan fokus mempertahankan diri dari serangan mematikan yang datang dari bawah. Meskipun hanya sepersekian detik, serangan gabungan lebih dari 200 guru surgawi kelas 8 dapat mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Namun, dibandingkan dengan puluhan keterampilan surga kelas 8 yang dikeluarkan secara habis-habisan, itu masih lemah. Terlebih lagi, orang-orang di langit terlalu tersebar, sehingga tidak banyak kekuatan yang bisa ditumpuk. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu melesat ke langit dan menjangkau semua orang di langit. Dalam jarak lebih dari 200 ribu kaki, bahkan lusinan keterampilan surga terbagi antara area di mana kekuatannya lebih lemah dan area di mana kekuatannya terkonsentrasi. Mereka yang berada di wilayah yang kekuatannya lebih lemah jelas lebih beruntung. Setelah menyusun pertahanannya, dampaknya tidak terlalu serius. Paling-paling, mereka akan menderita luka dalam. Namun, mereka yang berada di wilayah di mana kekuasaan terkonsentrasi tidak seberuntung itu. Beberapa orang mencoba melarikan diri sambil membela diri, namun ada pula yang tidak bisa. Dalam sekejap, puluhan skill surga melesat ke langit dan menyebabkan kerusakan pertama. Segera setelah itu, keterampilan surga bertabrakan dengan pertahanan. Beberapa keterampilan surga bahkan meledak di langit, menyebabkan kerusakan serius kedua. Faktanya, keterampilan surga yang bisa meledak memang menyebabkan kerusakan serius pada banyak guru surgawi yang telah melarikan diri. Di bawah pengaruh cahaya, langit langsung meledak menjadi bola. Ada lebih dari 250 orang di angkasa. Setidaknya sepertiga dari guru surgawi terluka parah, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Bahkan ada 20 guru surgawi yang kehilangan kemampuan bertarung di tempat. Bahkan 2 per 3 sisanya terkena dampak situasi yang berbeda. Tidak ada seorang pun yang sepenuhnya tidak terpengaruh. Serangan mendadak ini sangat berbeda dari serangan sebelumnya. Setelah menahan serangan itu, mereka yang masih bisa bergerak segera menundukkan kepala untuk melihat ke atas laut, ke arah orang-orang yang menyerang. Itu tidak lain adalah Sekte Mistik Surgawi. 40 orang dari Sekte Mistik Surgawi adalah penyerang serangan mematikan itu. Serangan Sekte Mistik Surgawi sepenuhnya berada di bawah komando Liu Song. Kematian 8 binatang guntur langit telah membuatnya benar-benar gila. Kita harus tahu bahwa meskipun gerbang aneh Surgawi Ahli dalam membudidayakan dan menjinakkan binatang mistik, masih membutuhkan waktu, tenaga, dan bahan yang tak terbayangkan untuk menjinakkan 8 Lei Kiong kelas 8. Dibunuh oleh orang-orang ini dalam sekejap membuat Liu Chong kehilangan akal sehatnya. Namun, Liu Zhong tidak kehilangan akal sepenuhnya. Sasaran serangannya bukanlah Sekte Suan Chong dan Sekte Song Tian. Meski persaingan kali ini adalah semua orang harus berjuang sendiri dan mengabaikan konsekuensinya, namun jika kedua Sekte terlibat pasti akan merusak hubungan kedua faksi. Ini bukanlah keputusan yang dapat diambil oleh Liu Zhong, juga bukan harga yang dapat ditanggung oleh Sekte Keajaiban Langit. Dengan kata lain, karena serangan gerbang Keajaiban Langit, gerbang Suan Chong dan gerbang langit berada di atas angin. Bagaimanapun, semua anggotanya masih bisa bertarung. Tindakan gila Sekte Langit misterius tidak hanya mengubah seluruh situasi, tetapi juga mengubah mentalitas semua orang. Ini adalah perang. Ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Jika dia menunjukkan belas kasihan, dia akan memberikan kesempatan kepada musuhnya untuk membunuhnya. Dalam sekejap, tidak ada yang mau menahan diri lagi. Di mata mereka, kamu mati atau aku hidup? Membunuh. Membunuh. Segera, raungan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Suara-suara mengerikan bergema di langit. Semua orang melepaskan kekuatan penuh mereka tanpa menahan diri seolah-olah mereka sudah gila. Pertarungan sesungguhnya sampai mati akan segera dimulai. Di langit yang jauh, merasakan perubahan emosi orang-orang ini. Sekarang, semua orang mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat. Kita harus tahu bahwa pertumbuhan guru surgawi level 8 manapun bukannya tanpa pembunuhan. Masing-masing dari mereka telah membunuh banyak orang, jadi niat membunuh yang mereka keluarkan benar-benar mengejutkan. Yao juga bisa merasakan semua ini dengan jelas. Dia, yang memiliki energi abadi tertinggi, juga sangat sensitif terhadap niat membunuh. Melihat begitu banyak orang yang mengeluarkan niat membunuh, dia tahu bahwa mereka akan segera bertarung dan menimbulkan banyak korban. Dia tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Namun, kejadian seperti itu masih terjadi. Segera, sekelompok orang berpisah dari langit untuk membalas dendam dari Sekte Keajaiban Langit. Sekte Keajaiban Langit berani melakukan hal seperti itu. Mereka telah menyinggung semua orang di lima sekte. Bahkan jika setengah dari orang-orang dari lima sekte berpisah, mereka masih memiliki lebih banyak orang daripada Sekte Keajaiban Langit. Mereka hanya punya satu pemikiran, yaitu tidak ada seorang pun dari Sekte Keajaiban Langit yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Liu Chong melihat orang-orang ini bergegas ke arahnya. Dia tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Serangannya tadi telah menenangkannya. Dia tidak lupa bahwa misinya malam ini adalah mendapatkan inti Kristal Generasi. Selama dia mendapatkan inti Kristal Generasi, bahkan jika dia harus mengorbankan delapan binatang ilahi kubah guntur, itu tetap akan menjadi keuntungan besar. Segera, di bawah pimpinan Liu Chong, empat puluh orang dari Sekte Keajaiban Langit dengan panik menghindar ke samping, menghindari penyerang yang turun dari langit. Kali ini, giliran Sekte Keajaiban Langit yang bersikap tenang. Mereka memiliki lebih banyak orang dan tidak ada satupun yang terluka. Mereka lah yang memiliki keuntungan terbesar di antara delapan Sekte yang hadir. Selama mereka mempertahankan keunggulan ini, pertama-tama mereka akan membiarkan Sekte lain di sekitar inti Kristal Generasi saling membunuh. Pada akhirnya, mereka akan memetik manfaatnya. Mereka pastilah yang akan mendapatkan inti Kristal Generasi. Gemuruh. Di tengah pertempuran di langit, keterampilan surgawi terus-menerus membombardir satu sama lain, menyebabkan ledakan besar. Pada saat yang sama, di sekitar inti Kristal Generasi, setiap Sekte ingin mendapatkannya sesegera mungkin sehingga mereka dapat mengakhiri pertempuran kacau yang mengerikan ini dan melarikan diri dari tempat terkutuk ini sesegera mungkin. Oleh karena itu, setiap Sekte memberikan segalanya, mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperjuangkan inti Kristal Generasi. Di bawah pengaruh suasana niat membunuh yang gila, semua orang menjadi sangat kejam dan kejam. Segera, guru surgawi tingkat delapan mulai mati. Orang-orang benar-benar mulai mati. Tidak ada lagi formasi apapun di langit. Di bawah serangan, benturan, dan ledakan gila-gilaan, semua formasi hancur total. Lupakan kam, bahkan orang-orang dari Sekte yang sama pun tersebar sepenuhnya. Mereka bahkan tidak mengetahui posisi masing-masing. Tanpa formasi, bahkan guru surgawi dari Sekte berbeda di kam yang sama tidak dapat membedakan satu sama lain. Lagipula, ada begitu banyak orang di Sekte yang sama. Tidak ada yang bisa mengenali satu sama lain sepenuhnya. Selain keterampilan surgawi menakutkan yang memenuhi langit, keterampilan surgawi ini sepenuhnya menghalangi penglihatan dan persepsi seseorang. Tidak mungkin mengetahui siapa yang menyerang, dan tidak mungkin mengetahui siapa targetnya. Semua orang secara membabi buta membela diri. Pada saat yang sama, mereka melakukan serangan balik secara membabi buta ke arah serangan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bahkan orang-orang dari Sekte yang sama tanpa sadar saling membunuh. Situasinya sangat kacau dan tragis. Luan dan Yao menyaksikan adegan ini dari jauh. Matanya sangat serius. Dalam pertempuran yang kacau seperti itu, keduanya tidak memiliki niat untuk maju memperjuangkan inti kristal generasi. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Di bawah serangan putus asa seperti itu, semakin banyak orang yang meninggal. Jumlah orang yang terluka parah juga meningkat. Jumlah orang yang bertempur di setiap Sekte menurun dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, setiap Sekte akan menderita kerugian besar. Meskipun inti kristal generasi sangat berharga, mereka tidak bisa membiarkan begitu banyak orang mati di sini. Pada titik ini, setiap Sekte harus menggunakan semua kartu truf mereka. Mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Oleh karena itu, selain Liu Zhong dari Sekte Langit Misterius, para tetua inti dari tujuh Sekte lainnya mundur dengan panik. Hampir semuanya mundur dari pusat pertempuran di saat yang bersamaan. Mereka segera mengambil sesuatu dari cincin mereka dan menghancurkannya. Beberapa dari mereka bahkan menyerang dengan sekuat tenaga. Sinar cahayanya mencapai ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Sekte Langit Misterius tercengang. Tidak hanya mereka, orang-orang dari tujuh Sekte lainnya juga tercengang. Luan dan Yao, yang telah menyaksikan pertempuran dari jauh, juga gemetar. Dia melihat sekeliling dengan kaget. Gemuruh. Laut yang terbalik akibat ledakan berguncang lagi. Kali ini, getarannya datang dari kedalaman laut, menyebabkan seluruh laut bergetar. Kemudian, suara-suara memekatkan telinga yang tak terhitung jumlahnya datang dari kedalaman laut. Berdengung. Tubuh semua orang membeku. Ini adalah suara binatang yang aneh. 1978. Ini jelas bukan suara yang bisa dibuat oleh manusia. Dilihat dari suaranya yang membosankan, hanya binatang mistik dari laut dalam yang bisa mengeluarkan suara yang begitu rendah dan menyedihkan. Gemuruh. Permukaan laut bergetar hebat, dan suara yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, menyebabkan semua orang sangat terkejut. Segera, semua tetua inti dari delapan sekte saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dalam sekejap, semua orang mengerti. Binatang mistik. Setiap sekte telah membuat kesepakatan dengan binatang mistik dan meminta mereka untuk bertarung demi inti kristal generasi. Karena itu, setelah sekte Skystrain menggunakan Lightning Dome, tidak ada yang menegur mereka atau mengatakan bahwa mereka telah melanggar perjanjian karena mereka semua melakukan hal yang sama. Meskipun mereka menggunakan binatang mistik, sekte langit misterius adalah yang pertama melakukannya. Tujuh sekte lainnya menggunakan binatang mistik sebagai pilihan terakhir mereka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa setiap sekte akan bersiap. Bukannya mereka tidak mengharapkan sekte lain untuk meminta bantuan dari binatang mistik, namun menurut kecerdasan mereka, sangat sedikit dari delapan sekte yang memiliki kontak dengan binatang mistik di laut dalam. Bahkan jika mereka melakukannya, itu sangat jarang terjadi. Tidak ada seorang pun yang menyangka situasi saat ini, itulah mengapa hal ini sangat mengejutkan. Delapan sekte terkejut, begitu pula Luan dan Yao. Jumlah binatang mistik laut dalam yang dapat mengguncang seluruh lautan sulit diperkirakan. Ini benar-benar mengganggu rencana Luan. Menurut Liu Yi, aliansi hidup dan mati juga bersiap untuk berkomunikasi dengan binatang mistik di laut dalam untuk melawan pertempuran ini. Meski begitu, persiapan aliansi APS sama persis dengan persiapan sekte lainnya. Itu saja, tidak ada keuntungan untuk dibicarakan. Luan tidak tahu binatang mistik mana yang ada di sisinya, tapi tidak peduli di sisi mana, mereka tidak memiliki keunggulan absolut. Binatang mistik ini dengan cepat berkumpul di laut di bawah langit pertempuran. Tanpa ragu, delapan binatang mistik laut dalam akan bertarung seperti delapan sekte. Pada saat ini, Bian Zhan dari sekte Yin yang ilahi adalah yang pertama bereaksi. Sulit untuk memprediksi hasil pertempuran antara binatang mistik di laut dalam. Kemungkinan mendapatkan generasi kristal core terlalu rendah. Dia harus mengambil inisiatif sendiri. Oleh karena itu, Bian Zhan memanfaatkan momen ketika semua orang tertarik oleh binatang laut yang begitu menakutkan untuk melepaskan kekuatannya. Dia menerobos semua rintangan di sekitarnya dalam sekejap. Teknik surgawi ditembakkan dan langsung menuju inti kristal generasi. Adegan ini menyebabkan tubuh semua orang gemetar hebat, dan mereka buru-buru menoleh untuk melihat ledakan. Teknik surgawi kelas delapan secara akurat mengenai inti kristal generasi dengan kekuatan penuh, langsung mengirimnya terbang keluar dari langit, menembak ke arah laut dalam di arah barat daya dengan kecepatan ekstrim. Segera, orang-orang dari tujuh sekte lainnya terkejut. Benar sekali, Bian Zhan tidak membuangnya sembarangan. Dia sudah merasakan aura yang datang dari laut dalam di barat daya, dan suaranya jelas berbeda dari arah lain. Binatang aneh di barat daya adalah ras yang diperdagangkan oleh sekte yin yang ilahi. Semuanya bertujuan untuk meregenerasi inti kristal. Selama inti kristal yang beregenerasi diteruskan ke ras binatang eksotis, mereka akan segera menyelam ke laut dan melarikan diri. Bagaimanapun, mereka bukan bagian dari sekte aneh surgawi. Hubungan mereka dengan binatang laut dalam mistik lebih merupakan kesepakatan perdagangan daripada panglima tertinggi. Binatang mistik laut dalam ini hanya mengatakan bahwa mereka akan membantu mereka mendapatkan inti kristal generasi, namun mereka tidak akan benar-benar membantu mereka bertarung dengan nyawa mereka dipertaruhkan. Dia percaya bahwa sekte lain akan melakukan hal yang sama terhadap binatang mistis. Dengan kata lain, selama ras binatang mistik yang membuat kesepakatan dengan sekte yin yang ilahi memperoleh inti generasi dan melarikan diri, ras binatang mistik lainnya mungkin tidak berani bertarung dengan mereka. Bianzan tidak salah sama sekali. Isi kesepakatannya kurang lebih sama untuk masing-masing sekte. Sebelum ada yang bisa bereaksi, inti kristal generasi langsung terlempar ke arah barat daya. Binatang mistis yang bersembunyi di laut dalam di arah barat daya juga merasakan pergerakan di langit. Seekor binatang mistis segera keluar dari laut, dan tubuhnya yang sangat ramping dan besar muncul di depan mata semua orang. Panjang tubuhnya 1.600 kaki, namun bentuknya seperti ikat pinggang panjang, yang membuat semua orang terkesiap kaget. Binatang mistis itu langsung melompat keluar dari laut dan menelan inti kristal generasi dalam satu tegukan. Tubuh lembutnya segera berbalik di udara dan dengan cepat terjun ke laut. Kemudian, lusinan bayangan hitam di bawah laut dengan cepat berbalik dan lari ke arah yang sangat jauh. Yang lebih buruk lagi adalah bayangan hitam ini telah tersebar seluruhnya dan melarikan diri, jadi tidak ada yang tahu siapa yang telah menelan inti kristal generasi. Jenis binatang mistis ini sangat cepat di laut. Keunggulannya dalam tubuh telah sepenuhnya dimanfaatkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikejar oleh makhluk mistis kikuk lainnya. Namun, karena jenis binatang mistis ini tersebar, kekuatan tempur mereka tersebar, yang memberikan kepercayaan diri kepada binatang mistis lainnya untuk mengejar mereka. Bagaimanapun, binatang mistis yang tersebar bukanlah ancaman bagi mereka. Begitu mereka bisa merebut kembali inti kristal generasi, isi kesepakatannya akan berlipat ganda. Segera, enam binatang mistis laut dalam lainnya terbang dengan liar menuju jenis binatang mistis ini, termasuk sekte di langit. Ketika orang-orang dari sekte ilahiin yang melihat bahwa binatang mistis mereka lah yang telah memperoleh inti kristal generasi, mereka segera meraung kegirangan. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan sekte lain ikut campur, jadi mereka dengan panik mencoba menghentikan sekte lain mengejar mereka. Pertempuran kacau di langit dimulai lagi. Meskipun kekuatan sekte yin yang ilahi terbatas, itu cukup untuk mencegah semua sekte lainnya pergi. Terlebih lagi, kecepatan mereka sangat berkurang. Mereka hanya bisa menyaksikan binatang mistis dari laut dalam mengejar semakin jauh ke arah barat daya. Pada akhirnya, mereka malah menghilang dari pandangan. Ketika binatang mistis itu benar-benar lenyap, orang-orang dari delapan sekte di langit secara bertahap berhenti berkelahi dan akhirnya menjadi tenang. Dalam pertempuran ini, orang-orang dari setiap sekte telah tewas, dan setiap sekte menderita kerugian besar. Para penyembuh surgawi mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan rekan mereka. Namun, dalam pertempuran kacau tadi, mayat rekan mereka telah diledakkan entah kemana. Tidak ada yang tahu apakah mereka telah hancur atau terhempas ke laut. Pada akhirnya, mereka malah tidak bisa dikuburkan dengan damai. Di kejauhan, Luan dan Yao berdiri tak bergerak di langit. Mata Luan serius, dia bergerak dan benar-benar terbang menuju orang-orang dari delapan sekte. Yao Yao segera menyusul. Segera, keduanya tiba di depan orang-orang dari delapan sekte. Semua orang merasakan kedatangan mereka, tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Apakah ini yang disebut keadilan? Luan mengerutkan kening dan berteriak dengan marah kepada orang-orang dari delapan sekte. Apakah ada binatang mistis ini dalam pertempuran lima hari yang lalu? Raungan kemarahan Luan menyebar jauh dan luas di langit malam yang sunyi, mencapai telinga semua orang. Semua orang memandangnya, tetapun. Mereka semua lelah berjuang. Bahkan jika Luan berteriak dan membentak, meskipun mereka salah, mereka tidak mau repot-repot memperhatikan Luan. Apa yang bisa diubah oleh teriakan dan teriakan? Segalanya telah mencapai tahap ini. Hanya pecundang yang tidak kompeten yang akan berteriak dan membentak di sini. Melihat tidak ada yang menjawab, ekspresi Luan perlahan menjadi tenang. Namun, matanya menjadi semakin dingin, dan rasa jijik dan jijik di matanya menjadi semakin jelas. Inilah yang disebut martabat sekte, kata Luan Sinis, inilah yang disebut tradisi dan landasan sekte. Anda bahkan tidak peduli dengan martabat Anda. Jika dunia jatuh ke tangan orang seperti Anda, itu akan menjadi tragedi dunia yang sesungguhnya. Setelah mengatakan itu, Luan segera berbalik dan terbang bersama Yao Yao. Mereka kembali ke titik awal, membuka portal teleportasi, dan pergi. Melihat ke belakang Luan dan Yao dan Yao Yao pergi, orang-orang dari delapan sekte menunjukkan senyuman mengejek. Berbicara tentang moralitas dalam sebuah kompetisi adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh seorang anak kecil. Kemudian, orang-orang dari delapan sekte menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat ke arah barat daya, tempat yang tidak dapat mereka lihat. Sekarang inti kristal generasi sudah tidak ada lagi, mereka tidak perlu terus bertarung. Meskipun Yin Dan yang memiliki peluang terbesar untuk mendapatkan inti kristal generasi, selain sekte mistik surgawi, tujuh sekte lainnya juga memiliki peluang. Jika salah satu binatang mistik yang menelan inti kristal generasi tertangkap, maka inti kristal generasi pasti akan direnggut. Orang-orang dari delapan sekte menarik nafas dalam-dalam dan terbang menuju titik awal. Mereka juga ingin membuka portal teleportasi untuk meninggalkan tempat terkutuk ini dan kembali ke sekte untuk menunggu kabar dari binatang mistik. Namun, sebelum berangkat, mereka masih harus mengumpulkan tulang-tulang yang telah mereka buang ke laut. Bagaimanapun, ini adalah tulang-tulang binatang mistik kuat yang memiliki inti kristal generasi. Itu juga merupakan barang yang sangat berharga, dan pastinya langka di sekte. Ada juga materi kebangkitan yang dibuang. Bahan yang dapat membangkitkan binatang mistik sekuat itu pasti mengandung banyak harta langka dan berharga. Namun, sekte-sekte ini benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk memperebutkan tulang, dan mereka juga tidak ingin bertarung lagi. 1979 Empat Laut Selatan, Pulau Api Es. Array teleportasi terbuka dan dua sosok keluar. Mereka adalah Luan dan Yao. Di halaman, semua wanita di keluarga menunggu dengan cemas. Mereka bahkan tidak bisa duduk diam di dalam kamar. Mereka tidak punya pilihan. Terlalu berbahaya bagi mereka berdua untuk bersaing dengan 300 Master Surgawi Level 8. Sekarang mereka berdua telah kembali dengan selamat dan sepertinya tidak terluka. Semua wanita merasa lega. Mereka segera berlari ke arah mereka berdua. Apakah kamu terluka? Si cantik yang bertanya dengan cemas. Tidak, Luan tersenyum dan meyakinkan para wanita itu. Dengar, sepertinya kita tidak terluka. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Setelah Liu Yi tenang, dia bertanya, Apakah suami mengatakan Ya, Luan menganggup dan berkata, kata demi kata. Itu benar. Faktanya, apa yang dikatakan Luan sebelum pergi bukanlah keputusannya. Itulah yang diminta Liu Yi sebelum operasi. Tidak peduli apa hasilnya, dia harus mengatakannya di depan semua orang. Menurut Liu Yi, moralitas untuk sementara dapat diabaikan dalam kompetisi dalam keadaan khusus. Namun, jika moralitas ditinggalkan dalam persaingan dan pembangunan jangka panjang, itu akan menjadi lelucon belaka. Setelah kalimat ini di ucapkan, berarti semua ini adalah kesalahan delapan sekte. Aliansi S dan api sepenuhnya menjadi korban. Lima hari yang lalu, mereka telah membantu semua orang, namun pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apapun. Jika delapan sekte tidak peduli dengan moralitas, hanya akan ada dua situasi ketika mereka menghadapi aliansi APS di masa depan. Pertama, mereka akan menjadi musuh aliansi APS. Maka itu tidak masalah. Kedua, mereka akan membentuk aliansi dengan Ice Fire Alliance. Selama mereka membentuk aliansi, sekte-sekte tersebut harus tunduk pada aliansi APS karena masalah ini. Inilah efek yang diinginkan Liu Yi. Itu hanya masalah mengucapkan beberapa patah kata. Ini akan memberi mereka keuntungan dalam perkembangan masa depan mereka. Bisnis ini akan menghasilkan keuntungan besar. Keduanya secara kasar menjelaskan apa yang terjadi malam ini, termasuk kematian Lei Kiong dari Sekte Aneh Surgawi. Luan berkata tanpa daya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa setiap sekte akan mengirimkan binatang aneh untuk membantu. Saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ayo pergi ke Serikat Hidup atau mati sekarang. Luan mengangguk, saat dia hendak pergi ke Aliansi Hidup dan Mati untuk menunggu kabar. Setelah membiarkan wanita lain beristirahat dengan tenang, Luan dan ketiga istrinya meninggalkan Pulau Icevire bersama. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Pulau Kehidupan dan Kematian Gerbang Dunia Surgawi terbuka. Luan, istrinya, dan dua orang lainnya berjalan keluar dan berdiri di lembah tengah Pulau Kehidupan dan Kematian. Ini adalah tanah yang kosong dan datar. Tanahnya ditutupi rumput hijau, dan hanya ada selusin rumah kayu sederhana. Meski masing-masing sangat besar, namun tidak bisa dibandingkan dengan Pulau Es dan Api. Pada saat ini, Pulau Kehidupan dan Kematian sangat sepi. Bahkan suara sekecil apapun pun tidak terdengar. Selalu ada penjaga di pulau yang bergiliran menjaga pulau. Tentu saja, mereka pernah melihat Luan dan ketiga gadis itu sebelumnya. Namun, mereka tidak tahu bagaimana menggunakan etika manusia. Mereka hanya menganggup dan berkata dengan suara berat, Master Aliansi. Luan menyapa mereka sambil tersenyum. Namun, dia tidak masuk ke dalam rumah bersama ketiga istrinya untuk menunggu. Sebaliknya, dia duduk di kursi batu mengelilingi meja batu di atas rumput. Raja Ki dan Raja Singa tidak ada di sini. Menurut kesepakatan antara Liu Yi dan mereka, binatang eksotik yang mereka kirim pertama-tama akan memberikan harta itu kepada mereka. Kemudian, mereka akan membawanya ke sini ke Luan. Dengan cara ini, mereka tidak akan membiarkan binatang eksotis itu berhubungan dengan aliansi es dan api, dan beritanya tidak akan bocor. Namun, dalam pertarungan kacau hari ini antara tujuh binatang eksotis, Luan tidak tahu siapa yang ada di sisinya. Peluang mendapatkan harta karun itu terlalu kecil. Dia hanya bisa pasrah pada takdir. Melihat ekspresi Luan yang sedikit bermartabat, Liu Yi berkata dengan lembut, Apakah kamu tidak senang karena harta di tanganmu terbang? Luan terkejut. Dia berbalik untuk melihat Liu Yi. Dia khawatir Liu Yi akan mengira dia menyalahkannya. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, itu bukan milikku sejak awal. Ini adalah keberuntunganku untuk mendapatkannya, tetapi juga merupakan keberuntunganku jika kehilangannya. Mendengar perkataan suaminya, Liu Yi memperlihatkan senyuman yang indah dan berkata, Mungkin hasilnya akan mengejutkan suamiku. Luan terkejut saat mendengar ini. Yao dan si cantik yang juga sama. Mereka memandang Liu Yi dengan heran. Mungkinkah Liu Yi masih menyembunyikan sesuatu? Apakah ada sesuatu yang belum dia ceritakan pada mereka? Apa maksudmu? Luan bertanya, sedikit bingung. Liu Yi hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Melihat Liu Yi membuat mereka dalam ketegangan, meskipun Luan bisa menahan diri, Yao dan si cantik yang tidak bisa. Kedua gadis itu segera bertanya pada Liu Yi, menyebabkan Liu Yi mengaku kalah. Jangan khawatir, Liu Yi dengan cepat berkata, Kami akan segera tahu. Mendengar Liu Yi mengatakan ini, kedua gadis itu tidak menggodanya lagi. Luan melihat hubungan ketiga istrinya begitu baik, bahkan lebih baik dibandingkan sebelum mereka menjadi istrinya. Dia sangat bahagia di hatinya. Waktu berlalu dengan cepat, segera, setengah jam berlalu ketika mereka berempat mengobrol. Pada saat ini, dua susunan teleportasi tiba-tiba terbuka di Pulau Kehidupan dan Kematian pada waktu yang hampir bersamaan. Kedua susunan teleportasi ini sangat besar. Diameternya lebih dari tiga ribu kaki. Mereka terletak di dua puncak gunung. Cahayanya langsung menerangi seluruh lembah. Pada saat yang sama, dua sosok keluar. Satu putih dan satu merah. Saat mereka muncul, seluruh Pulau Kehidupan itu adalah Raja Ki dan Raja Singa. Melihat kedatangan keduanya, Luan dan yang lainnya segera berdiri. Mereka berdiri di tengah lembah dan memandangi dua binatang aneh yang sangat besar di kedua sisi. Luan jarang melihat keduanya muncul dalam keadaan aslinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu kenapa mereka melakukan ini. Raja Ki dan Raja Singa meraung pada saat bersamaan. Ini hanyalah raungan sederhana tanpa kekuatan apapun. Meski begitu, auranya cukup membuat orang gemetar ketakutan. Hal ini terlihat dari ekspresi binatang aneh di sekitar rumah kayu berumput. Mereka semua menundukkan kepala. Di dua puncak gunung, macan putih besar dan singa api besar saling memandang dan segera menerkam menuju lembah berumput. Meski lembahnya besar, namun sangat ramai untuk menampung keduanya. Melihat dua sosok besar menekan mereka, orang-orang di lapangan berumput sangat gugup. Namun, Raja Ki dan Raja Singa tentu saja tidak akan melakukan ini. Tubuh mereka menyusut dengan cepat di udara dan dengan cepat berubah. Ketika keduanya berdiri di kedua sisi Luan, mereka telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera berkata, Raja Ki, Raja Singa, bagaimana situasinya? Raja Ki dan Raja Singa tidak berbicara. Sebaliknya, mereka menoleh untuk melihat puncak gunung di kejauhan. Mereka melihat susunan teleportasi di puncak gunung belum ditutup dan masih terbuka. Luan hanya bisa melihat dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Sesaat kemudian, jawabannya muncul. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua kerangka beruang raksasa yang sangat besar muncul. Setiap kerangka memiliki panjang lebih dari beberapa ratus kaki. Mereka terbang keluar dari susunan teleportasi dan menabrak padang rumput di tengah lembah. Kerangka beruang raksasa itu sangat berat. Faktanya, Luan mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menangkapnya. Bagaimanapun, ini adalah kerangka binatang aneh tingkat sembilan. Itu jelas bukan lelucon. Raja Ki dan Raja Singa bertindak. Segera, kekuatan tak terlihat bergegas ke udara dan terus menangkap kerangka yang muncul dari susunan teleportasi masing-masing dan menempatkannya di lapangan berumput. Gemuruh. Meski begitu, saat kerangka itu diletakkan di lapangan berumput, mereka mengeluarkan suara yang sangat keras dan tubuh mereka bergetar hebat. Tengkorak. Dibandingkan dengan gemetar tubuhnya, hati Luan bahkan lebih terguncang. Bagaimana bisa ada kerangka? Mungkinkah binatang aneh di sisinya dengan mudah mengambil kerangka itu ketika mereka melarikan diri? Dan, mengapa Raja Ki dan Raja Singa mengaktifkan susunan teleportasi masing-masing? Mungkinkah mereka tidak diangkut dari tempat yang sama? Luan tidak memiliki kesempatan untuk bertanya tentang situasinya sama sekali karena satu demi satu kerangka jatuh dari langit dan bertumpuk di lapangan berumput. Seolah-olah seluruh pulau tidak mampu menahan beban sebesar itu. Satu kerangka, kerangka lainnya, kerangka lainnya. Seolah-olah kedua belah pihak bersaing untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak kerangka. Pada akhirnya, kerangka yang ditumpuk satu sama lain melebihi 4.000 kaki sebelum mereka berhenti. Luan menghirup udara dingin saat melihat ini. Dengan kerangka ini, siapa yang tahu berapa banyak senjata yang bisa dibuat untuk anggota Ice Fire Union. Itu jelas jauh dari cukup. Sekalipun mereka tidak mendapatkan inti kristal, dengan kerangka tersebut, dapat dikatakan usaha mereka tidak sia-sia. Raja Ki dan Raja Singa saling berpandangan. Pada saat ini, kerangka tersebut telah berhenti muncul dari susunan teleportasi di kedua sisi puncak gunung. Jelas sekali bahwa semua orang telah pergi. Namun, mata Raja Ki dan Raja Singa masih saling berhadapan. Apalagi mereka bahkan lebih serius, seolah sedang berkompetisi. Pada saat ini, sebuah batu hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul dari susunan teleportasi di sisi kanan puncak gunung, menyebabkan Luan terkesiap. Bahan Regeneratif Raja Singa sebenarnya telah memperoleh bahan regeneratif. Luan sangat gembira, harta karun dalam bahan regeneratif tidak terhitung banyaknya. Bahkan gabungan seluruh Ice Fire Union tidak bisa dibandingkan dengan ini. Namun, di sisi lain, Raja Ki tersenyum, matanya penuh kebanggaan. Suara mendesing. Bayangan hitam kecil muncul dari sisi kiri puncak gunung dan terbang cepat menuju padang rumput di tengahnya. Meskipun bayangan hitam itu sangat kecil, Luan, yang berdiri di lapangan berumput, dapat merasakannya dengan jelas. Seluruh tubuhnya langsung menegang dan tinjunya mengepal. Matanya begitu bersemangat bahkan gemetar. Itu adalah inti kristal. Itu adalah inti kristal regeneratif yang dia buang secara pribadi. 1980 pada bayangan hitam melintas di langit dengan cepat tiba di depan semua orang dan kemudian mendarat dengan mantap di tanah. Yang wrong. Itu benar. Itu adalah inti kristal generasi. Ketika inti kristal generasi dan yang lainnya muncul di hadapan mereka, Luan, Yao Yao, dan si cantik yang benar-benar tercengang. Mengapa inti kristal generasi, bahan generasi, dan kerangka semuanya ada di sini? Apalagi yang bisa diperoleh delapan sekte tersebut. Apa yang sedang terjadi? Luan menarik nafas dalam-dalam, memandang Liu Yi, dan bertanya, mengapa mereka semua ada di sini? Liu Yi, Raja Qi, dan Raja Singa telah berkomunikasi secara pribadi, dan isinya tidak jelas bagi yang lain. Liu Yi tersenyum dan berkata, tidak banyak, hanya saja tujuh klan binatang mistik yang muncul di medan perang hari ini, jika tidak terjadi apa-apa, mereka semua adalah orang-orang kita. Apa? Tubuh Luan bergetar, dan dia segera memandang Raja Qi dan Raja Singa dengan heran. Benar, mereka semua adalah pembantu kita. Raja Qi memandang ke arah Luan, dan berkata, kemeremehkan pengaruh dua sekte kami di lautan. Selain klan-klan di samudera selatan yang ekstrim, semua klan binatang mistik lainnya harus memberi kami muka. Sekte-sekte ini tidak memiliki kualifikasi untuk membuat kesepakatan dengan klan di samudera selatan yang ekstrim. Dengan kata lain, kami memiliki wewenang lebih besar untuk berbicara dengan klan binatang mistik lainnya. Raja Qi benar, Lion King berkata, sangat mudah bagi kami untuk mengumpulkan informasi. Klan manapun yang membuat kesepakatan dengan sekte kami tidak akan berani menyembunyikannya dari kami. Di bawah pengaturan aliansi Master Liu, Raja Qi dan saya akan berkomunikasi secara terpisah dengan beberapa klan, dan meminta klan ini berdiri di pihak kami untuk bersaing, tetapi pada akhirnya, mereka semua akan datang ke sini. Mendengar perkataan Raja Qi dan Raja Singa, Luan menarik nafas dalam-dalam, dan segera menoleh ke arah Liu Yi. Ini hanyalah rencana yang sangat mudah. Dia benar-benar tidak menyangka timnya akan memiliki kepercayaan diri sebesar itu. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Luan senang sekaligus bersemangat, dan bertanya pada Liu Yi. Kemampuan aktingmu tidak begitu bagus, aku takut jika ku beritahu padamu, itu tidak nyata. Liu Yi tersenyum, dan berkata, kamu harus menunjukkan ekspresi kesal dan marah kepada mereka, sehingga mereka percaya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kita. Luan mengangguk. Bagaimanapun juga, akting tidak serealistis emosi sebenarnya. Jika dia mengetahui hal ini lebih awal, dia tidak akan mampu melampiaskan amarahnya pada akhirnya. Luan segera menatap Raja Ki dan Raja Singa dan menangkupkan tangannya, berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih banyak atas bantuanmu, para leluhur. Tidak apa. Namun, meskipun saya dapat memerintahkan ras lain melakukan sesuatu untuk saya, saya tetap harus membayar mereka. Perlombaan harimau surgawi juga tidak boleh kalah. Anda tidak akan bisa menggunakan semua kerangka ini, jadi saya akan mengambil beberapa di antaranya. Raja Singa menganggup dan berkata, sama halnya. Luan menganggup tanpa ragu-ragu dan segera berkata, itu pasti. Tolong ambil kembali semua mayatnya. Aku tidak menginginkan satupun dari mereka. Itu tidak perlu. Satu tulang saja sudah cukup untuk kamu gunakan. Raja Singa dan aku akan meninggalkanmu masing-masing satu. Itu akan lebih dari cukup bagimu untuk berkembang di masa depan. Sejak Raja Ki berbicara, Raja Singa tentu saja tidak akan menawar satu tulang pun. Baiklah. Luan mengangkat tangannya dan berkata dengan hormat kepada keduanya, terima kasih banyak untuk kalian berdua. Setelah mengobrol sebentar dengan Luan, Raja Ki dan Raja Singa tidak tinggal lama. Mereka menyuruh orang untuk mengangkut kerangka itu kembali ke pulau mereka dan segera pergi. Dua kerangka yang tersisa berukuran sangat besar. Luan menghabiskan banyak upaya untuk membangun susunan teleportasi yang besar sebelum mengangkut kembali dua kerangka, inti kristal generasi, dan material generasi. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Wilayah Laut Beyi, Pulau Abadi Susunan teleportasi besar terbuka, dan Luan serta ketiga istrinya keluar. Kemudian, dua kerangka besar, inti kristal generasi, dan material generasi muncul dan menghantam tanah dengan keras. Luan tidak tega membiarkan kerangka itu jatuh di rumput di atas air terjun, jadi dia menempatkannya di bawah air terjun. Dia tidak mengirim kerangka itu ke Ice Fire Union. Bagaimanapun, kedua kerangka itu terlalu besar, dan tidak ada gudang untuk menyimpannya. Persatuan api es mungkin mempunyai mata-mata kapan saja. Jika mereka ditemukan, Ice Fire Union tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Luan tidak pandai memurnikan, tapi apakah itu ketiga istrinya atau dirinya sendiri, mereka semua tahu bahwa pekerjaan memurnikan kerangka akan diserahkan kepadanya. Mau bagaimana lagi, ini adalah kerangka dari binatang mistik peringkat sembilan. Seorang guru surgawi tingkat delapan tidak dapat menyempurnakannya sama sekali. Hanya api suci surga kesembilan yang bisa memurnikannya. Bahkan jika dia tidak bisa menyempurnakannya sepenuhnya, dia masih harus menyempurnakan kerangkanya sebelum menyerahkannya ke penyuling lain. Namun, dibandingkan dengan cara menangani kerangka, semua orang lebih memperhatikan inti kristal generasi dan material generasi. Melihat batu hitam yang tingginya ribuan meter, Luan merasa sedikit linglung. Dia sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Generasi bukanlah alkimia, itu benar-benar di luar jangkauan pengetahuannya. Yao juga tidak memahami hal semacam ini. Yao mengatakan bahwa dia telah bertanya kepada orang tuanya, tetapi hal yang sama juga terjadi pada guru ilahi dan permaisuri ilahi. Bagaimanapun, mereka adalah manusia dan bukan binatang mistis. Selain itu, guru ilahi dan permaisuri ilahi telah berada dalam pengawasan sejak lahir di Semoku. Mereka jarang mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan hal semacam ini, sehingga mereka tidak memiliki banyak pengalaman. Dengan kata lain, mustahil bagi manusia untuk menyentuh binatang mistis. Jika mereka ingin tahu, cara terbaik adalah bertanya pada makhluk mistis. Selain itu, yang terbaik adalah bertanya pada binatang mistis yang memiliki inti kristal generasi. Luan tidak tahu apakah Pangeran Ki atau Raja Singa memiliki inti kristal generasi. Namun, jika dilihat dari kekuatan mereka, jika Pangeran Ki tidak memilikinya, maka dia tidak tahu siapa yang memilikinya. Setelah Luan dan ketiga istrinya mendiskusikannya, mereka dengan suara bulat setuju untuk membiarkan Luan pergi ke Pulau Harimau Surgawi untuk menanyakan hal itu kepada Pangeran Ki. Luan tidak ragu-ragu dan segera berangkat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pulau Harimau Surgawi, Gua. Arai teleportasi terbuka. Luan berjalan keluar dan berdiri kokoh di tanah. Yang mengejutkannya adalah Pangeran Ki sedang berbaring malas di atas batu di sampingnya. Dia menoleh dan menatapnya dengan mata kuningnya. Dia tampak seperti sedang menunggunya. Kau di sini? kata Pangeran Ki dengan santai. Berbaring adalah posisi paling nyaman bagi seekor Harimau, jadi dia tidak bangun sama sekali. Dia terus berbaring dan berkata, apakah ada yang ingin kamu tanyakan padaku? Ya, Luan dan Pangeran Ki sudah sangat akrab satu sama lain. Mereka berbicara seolah-olah mereka adalah teman. Karena Pangeran Ki menunggunya di sini, Luan tidak bertele-tele. Dia langsung bertanya, apakah kamu? Tahukah kamu cara menggunakan inti kristal untuk beregenerasi? Pangeran Ki tersenyum dan berkata, Anda ingin bertanya apakah saya memiliki inti kristal generasi? Luan menggaruk kepalanya dengan canggung saat mendengar itu. Dia benar-benar ingin menanyakan hal ini, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia merasa sedang menyelidiki privasi dan rahasia pihak lain, jadi dia mengubah kata-katanya. Sebaiknya aku memberitahumu, kata Pangeran Ki. Aku punya satu, begitu pula Lion King. Namun, itu sedikit lebih rendah dari milikku. Luan jelas tercengang. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Kekuatan menentukan segalanya, kata Pangeran Ki. Dia tidak bisa mengalahkanku. Bagaimana inti kristalnya bisa lebih kuat dari milikku? Belum lagi dia, bahkan di antara para leluhur laut selatan ekstrim, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan saya, apalagi mereka yang melampaui saya. Ketika dia mendengar tentang laut selatan yang ekstrim lagi, Luan tidak dapat menahan rasa penasarannya. Dia bertanya, kekuatanmu, seberapa tinggi di laut selatan yang ekstrim? Pangeran Ki adalah orang yang jujur. Dia dengan serius memikirkannya dan berkata, kekuatanku ada di lima besar. Namun, tanpa pertarungan hidup atau mati, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti seberapa tinggi aku. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan Pangeran Ki pasti salah satu yang terbaik di seluruh wilayah laut. Namun, dia tidak menyangka Pangeran Ki hanya akan secara konservatif mengatakan bahwa dia berada di lima besar. Laut selatan yang ekstrim memang sangat berbahaya. Kekuatan menentukan segalanya. Di sisi lain, kekuatan inti kristal juga dapat mencerminkan kekuatan seseorang. Pangeran Ki memandang Luan dan berkata, inti kristal generasi beruang hitam itu sangat kuat. Dia juga sangat kuat ketika dia masih hidup. Dia seharusnya setara denganku. Luan menarik napas dalam-dalam dan melebarkan matanya. Dia tidak menyangka beruang hitam itu akan sekuat itu. Namun, Luan dengan cepat mengerutkan kening dan berkata, jika saya dapat menghidupkannya kembali dan memulihkan kekuatan penuhnya, tetapi dia menolak untuk membantu saya, atau jika dia menyerang saya. Bukankah saya akan berada di bawah kekuasaannya? Pangeran Ki tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah menurutmu semudah itu untuk bangkit kembali? Ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Luan menatap kosong dan dengan cepat bertanya, apa maksudmu? Generasi adalah proses yang sangat rumit. Berapa banyak kekuatan yang dapat dipulihkan setelah generasi bergantung pada pelestarian inti kristal generasi, kekuatan bahan generasi, dan tingkat konstruksi laut kesadaran? Ketiga faktor ini menentukan kekuatan Pangeran Ki berkata, pelestarian inti kristal generasi dan bahan generasi menentukan kekuatan tubuh. Namun, berdasarkan bahan generasi yang disiapkan beruang hitam untuk dirinya sendiri, ia hanya dapat bangkit kembali ke kekuatan tahap akhir. Binatang Ajaib peringkat delapan. Setelah itu, ia perlu berkultifasi lagi untuk memulihkan kekuatannya. Tentu saja, meskipun bahan generasi cukup untuk mengembalikannya ke kekuatan binatang Ajaib peringkat sembilan, faktor ketiga membatasinya. Pangeran Ki berkata dengan serius, kamu harus menjadi orang yang membangun lautan kesadaran untuk itu. Dengan kekuatanmu, lautan kesadaran yang kamu bangun hanya bisa setara dengan binatang Ajaib tingkat delapan. Lautan kesadaran tingkat delapan tidak bisa mengendalikan tubuh binatang Ajaib tingkat sembilan. Oleh karena itu, ia hanya dapat terlahir kembali sebagai binatang Ajaib tingkat delapan. Luan mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Jika itu adalah binatang Ajaib tingkat delapan, maka itu tidak akan banyak membantu persatuan APS. Melihat ekspresi kecewa Luan, Pangeran Ki tersenyum dan berkata, jangan meremehkan binatang Ajaib yang terlahir kembali. Mereka tidak perlu berkultivasi secara normal. Mereka hanya perlu menyerap energi langit dan bumi untuk memulihkan kekuatan mereka. Paling-paling, beruang hitam akan membutuhkan waktu lima tahun untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya.